Di tempat Liu Feng Feng, Long Chen mendapat kabar tentang Liga Bisnis Cahaya Pagi, namun Liu Feng Feng sudah tidak sabar pergi berkultivasi. Meskipun Long Chen tidak menyukai Liu Feng Feng dari lubuk hatinya, dia tetap mengaguminya karena mencapai tingkat ke-9 alam pembuluh darah naga di usia yang begitu muda. Dalam proses kultivasi devil yang blazing fish lagi, malam berlalu dengan cepat. Seleksi keluarga Ling Wu akan segera dimulai. Pagi-pagi sekali, sudah ada orang-orang yang menyambut mereka. Satu persatu, para ahli muda dari tingkat ke-9 alam naga berjalan keluar dari ruangan. Mereka saling menilai. Sebagian besar orang-orang ini berasal dari pasukan kecil lainnya di kota Yuan Ling, dan mereka sombong sejak muda. Namun, setelah memasuki keluarga Ling Wu, mereka semua menjadi jauh lebih terkendali. Long Chen melihat Huang Xiang di tengah kerumunan dengan ekspresi santai dan bangga. Namun, Huang Xiang tidak melihat Long Chen. Dia tampak bersemangat di antara orang-orang yang datang untuk memimpin kelompok itu. Ketika dia menemukan seorang pria yang tampak mirip dengannya, tetapi sedikit lebih dewasa dan memiliki ekspresi dingin, wajah Huang Xiang langsung dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia mendekati orang itu. Saudara laki-laki. Huang Xiang memanggil pelan sambil mendekati pria itu. Pria itu hanya menganggup padanya, lalu menatap dingin ke arah kelompok yang berjumlah sekitar 50 orang itu dan berkata, berpartisipasi dalam seleksi keluarga Ling Wu, kalian bertanggung jawab atas hidup dan mati kalian sendiri. Jika kalian menyesal, kalian masih bisa pergi sekarang. Mereka yang tidak ingin pergi, ikuti aku ke tempat latihan. Setelah itu, dia memanggil anggota kelan Ling Wu lainnya dan berjalan di depan. Huang Xiang segera mengikutinya dengan penuh semangat. Adapun Long Chen dan yang lainnya, mereka juga mengikuti. Semua orang di sini adalah pesaing, jadi hanya sedikit orang yang bisa mengobrol satu sama lain. Suasananya bahkan dipenuhi bau mesiu. Di gedung bundar ini, Long Chen diam-diam mengikuti yang lainnya. Liu Feng Feng berada tepat di sebelahnya. Dia mendecahkan lidahnya saat melihat Huang Xiang yang ada di depannya, dan berkata, jika kali ini aku bertemu dengan Huang Xiang, itu akan menjadi tragedi. Pengawas Huang Fei yang itu tampaknya adalah saudara kandungnya. Selain itu, kekuatannya sendiri adalah salah satu yang terbaik di antara 50 orang dari kita. Benar-benar. Melihat Huang Xiang berjalan dengan arogan di depan, meskipun Long Chen tidak menunjukkannya di wajahnya, ketika dia memikirkan kuda naga sisik hitam yang diberikan Ling Qing kepadanya, gelombang niat membunuh meledak dari hatinya. Jika aku tidak memberimu pelajaran yang baik, aku tidak akan punya muka untuk kembali dan menemui Ling Qing. Siapa yang peduli siapa saudaramu? Apa yang bisa dia lakukan padaku jika aku mengalahkanmu dengan adil? Tentu saja, Liu Feng Feng tidak dapat mendengar pikirannya. Ketika dia melihat Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun setelah mendengar nama Huang Xiang, dia mengira dia ketakutan, jadi dia berkata, jangan khawatir, kamu bahkan tidak bisa lulus ujian pertama, kamu tidak akan bisa bertemu dengannya. Mendengar kata-kata, ujian pertama, Long Chen mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang proses seleksi? Liu Feng Feng menatap Long Chen seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Dia terdiam. Kamu benar-benar. Semua orang di kota Yuan Ling tahu bahwa ada dua tahap dalam pemilihan keluarga Ling Wu. Kamu tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Wajah Liu Feng Feng penuh dengan rasa kasihan. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Baiklah, karena kamu dan aku berada di ruangan yang sama, dapat dikatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu. Aku akan memberitahumu, yang pertama dari dua ujian ini adalah melawan boneka baja. Apa rinciannya? Sebentar lagi, kita akan melihat tempat dengan total 10 koridor gelap. Setiap koridor hanya setinggi 3 meter dan lebar 2 meter, tetapi panjangnya lebih dari 500 meter. Ada banyak boneka baja di mana-mana, dan ketika Anda memasuki koridor gelap sendirian, boneka baja akan menyerang Anda. Tapi saya kira Anda tidak tahu apa itu boneka baja. Long Chen berkata, Aku benar-benar tidak tahu. Kakak Liu, tolong beritahu aku. Setelah tiba di kota Yuan Ling, Long Chen tahu bahwa kekuatannya masih di bawah. Oleh karena itu, keberanian dan kesombongan yang ditunjukkannya di kota Bai yang jauh lebih terkendali. Semua ini diajarkan kepadanya oleh Yang Sui Xing. Saat ini, dia sedang bertahan. Ketika dia akhirnya bisa memukau dunia dengan satu prestasi gemilang, sifat aslinya akan terungkap secara alami. Melihat bahwa Long Chen tidak tahu, ekspresi Liu Feng Feng seolah-olah dia sudah menduganya. Dia berkata, Boneka baja ini, bagaimanapun, kamu bisa menganggapnya sebagai makhluk yang bisa menyerang tetapi tidak memiliki kecerdasan. Adik kecil Long Chen, aku akan memberimu sedikit nasihat. Jika kamu merasa benar-benar tidak bisa menghadapi boneka baja itu, jangan masuk terlalu dalam. Pada saat itu, kamu masih bisa melarikan diri dari ujung ini. Jika kamu masuk seratus meter ke dalam, tidak ada yang akan tahu apakah kamu mati di dalam. Long Chen tersenyum tipis dan menolak berkomentar. Ia melanjutkan, lalu, bagaimana saudara Liu bisa lulus ujian? Liu Feng Feng tersenyum bangga dan berkata, jangan kira jumlah kita lebih dari lima puluh. Setelah tahap pertama, hanya akan tersisa sepuluh orang. Kenapa? Karena setelah kita membunuh boneka baja, kita bisa mendapatkan jantung baja di dadanya. Hanya sepuluh orang dengan jantung baja terbanyak yang bisa memasuki tahap kedua. Kakakmu Liu telah mempelajari ini selama bertahun-tahun, dan melewati tahap pertama semudah mengambil sesuatu dari sakuku. Oh, benar, kamu tidak punya tas kosmos, kan? Dia bisa tahu sekilas bahwa Long Chen bukan dari kota Yuanling. Jika itu kota kecil, tidak ada yang tahu apa itu tas kiankun. Oleh karena itu, Liu Feng Feng berpura-pura berada dalam posisi yang sulit dan berkata, Tanpa tas kiankun, kamu tidak bisa mengambil banyak hati baja. Tapi ini juga bagus. Kamu bisa kembali dan menerobos ke lapisan ke sembilan. Ketika kamu pergi ke kota Kaisar Yuan, kamu akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Long Chen tahu apa yang ingin dia ketahui. Mendengar penampilan berisik orang ini, Long Chen tidak menyukainya dari lubuk hatinya. Namun, dia terlalu malas untuk berdebat dengannya dan hanya berjalan pergi dalam diam. Melihat Long Chen seperti ini, Liu Feng Feng hanya merasa kecewa. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Feng Feng mengalihkan perhatiannya ke yang lain dan menilai para pesaing ini. Sepertinya kualitas para pesaing kali ini sangat tinggi. Selain kamu, tidak banyak kesemak lunak yang mudah diganggu. Di tengah keributan Liu Feng Feng, semua orang segera tiba di tempat yang disebutkan Liu Feng Feng. Di depan Long Chen ada sebuah gunung kecil. Di kaki gunung kecil ini, ada puluhan gua. Saat ini, semua gua dikunci dengan pintu besi. Ketika orang-orang ini tiba di sini, sudah ada orang yang membuka gua. Pada saat ini, para pemimpin keluarga Ling Wu berdiri di atas batu yang tinggi. Salah satunya adalah saudara laki-laki Huang Xiang, Huang Fei Yang. Baru pada saat itulah Long Chen mengamati Huang Fei Yang ini lebih dekat. Ia menyadari bahwa ekspresi orang ini dingin dan pendiam, tetapi matanya sangat menakutkan. Tampaknya ia adalah karakter yang kejam. Jika ia memprovokasinya, ia takut tidak akan ada hari baik di masa mendatang. Namun, aku harus membalas kematian Little Black. Pada saat ini, ahli muda lain dari keluarga Ling Wu menyapukan tatapan dinginnya ke semua orang. Seketika, Long Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Semuanya, saya rasa semua orang tahu aturan keluarga Ling Wu. Aturan pemeriksaan klan hijau kita juga didasarkan pada aturan keluarga Ling Wu. Ada boneka baja di gua-gua ini. Sekarang, yang harus kalian lakukan adalah memasuki gua-gua ini. Siapapun yang dapat melewati gua-gua ini dan memperoleh cukup hati baja akan memenuhi syarat untuk memasuki babak kedua penilaian. Namun, saya masih harus mengingatkan Anda bahwa begitu Anda memasuki terowongan ini, tidak perlu membicarakan hidup dan mati. Kalian semua harus siap mati. Aku tidak akan membuang waktu lagi. Karena kalian sudah datang ke sini, tidak ada kesempatan bagi kalian untuk mundur. Semuanya, masuklah sekarang, kami akan menunggu kalian di seberang terowongan. Long Chen menatap orang-orang ini dengan dingin dan berpikir dalam hati, orang-orang muda ini tidak setua itu, tetapi aku khawatir mereka semua berada di alam inti fanah. Huang Fei yang itu berada di tahap awal keberhasilan alam inti fanah, dan aku yakin yang lainnya juga tidak terlalu buruk. Ini hanyalah salah satu klan dari klan hijau dalam keluarga Ling Wu, dan orang-orang jenius seperti ini ada di mana-mana. Long Chen, hal-hal yang kamu miliki jauh lebih baik daripada mereka. Selama kamu punya cukup waktu, kamu akan segera dapat melampaui mereka. Sama seperti sekarang, kamu hanya perlu sedikit lebih berkembang, dan kemudian kamu akan dapat mengejar mereka dengan bantuan buah evolusi. Perkataan Ling Qi sampai ke telinga Long Chen. Saat ini, Long Chen sudah dituntun ke salah satu gua. Lebih dari 50 orang ditempatkan di gua mereka masing-masing. Suasana tegang berangsur-angsur menyebar. Berdiri di depan gua dan mendengarkan suara logam bergesekan yang tajam, kebanyakan orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, Long Chen tidak tahu ke mana Liu Feng Feng yang berisik itu telah dikirim. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan yang mendekatinya. Dia menoleh dan melihat bahwa Huang Xiang, yang tidak jauh darinya, telah memperhatikannya. Tepat saat Huang Xiang hendak melepaskan tinju dan tendangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen berdiri tidak terlalu jauh darinya. Dia terkejut, mengira dia hanya berhayal. Namun, ketika Long Chen berbalik, dia memastikan bahwa itu memang Long Chen. Setelah terkejut, dia merasakan kepuasan yang langka. Dia berpikir dalam hati, ini benar-benar orang ini. Di kota Yuan Yang, dia membuatku kehilangan muka. Awalnya, aku hanya membunuh kudanya karena pemilihan keluarga Ling Wu sudah dekat. Aku tidak menyangka dia akan berpartisipasi dalam pemilihan. Aku hanya bisa membunuhmu di tengah jalan. Jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan saja pada nasib burukmu. Berpikir tentang baba kedua, Huang Xiang memikirkan dirinya sendiri. Dia bisa membiarkan Long Chen melihat siapa yang lebih kuat, dan dia tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Lawan untuk ronde kedua sepertinya sudah diatur oleh saudaraku. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati saat aku berhadapan langsung denganmu. Memikirkan hal ini, Huang Xiang diam-diam merasa senang. Sebelumnya, karena pemilihan keluarga Ling Wu, dia terpaksa melepaskan Long Chen. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman selama beberapa hari ke depan. Jika dia tidak memberi pelajaran yang baik kepada Long Chen, dia tidak akan bisa menghilangkan perasaan kusut di hatinya. Sekarang Long Chen ada di sini, dia bisa menyelesaikan simpul di hatinya, dan semua orang akan senang. Namun, saya tidak tahu apakah orang ini bisa lolos babak pertama. Lupakan saja, bahkan jika dia mati di sana, bahkan jika dia pantas mati. Aku, Huang Xiang, tidak akan menyimpan dendam terhadap orang yang sudah mati. Melihat perubahan wajah Huang Xiang, yang akhirnya berubah menjadi senyum jahat, Long Chen diam-diam bersikap waspada. Apa yang sedang direncanakan orang ini? Karena dia tidak dapat mengetahuinya, Long Chen tentu saja tidak ingin memikirkannya. Yang terpenting sekarang adalah melewati babak pertama. Jika dia harus menghadapi Huang Xiang dalam seleksi, aku pasti akan menghancurkan orang ini. Pada saat ini, Huang Xiang melirik Huang Xiang dan tersenyum tipis. Buka gerbang besinya. Babak pertama, mulai. 72. Di bawah tatapan gugup semua orang, pintu terowongan yang menyembunyikan boneka baja itu perlahan terbuka. Di depan mata semua orang, sebuah lubang gelap muncul. Lubang itu dipenuhi aura pembunuh, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Melihat wajah pucat para pemula ini, Huang Xiang tersenyum dingin dan berkata dengan suara yang jelas, Ingatlah baik-baik. Kalian hanya bisa tinggal di sini paling lama satu jam. Setelah satu jam, jika kalian belum keluar, tidak peduli berapa banyak hati baja yang kalian dapatkan, itu tidak akan dihitung karena kalian tidak akan bisa keluar. Setelah satu jam, kami akan menutup pintu besi itu. Saat itu, terlepas dari apakah anda sudah mati atau belum, kami akan menganggap anda sudah mati di dalam. Jika kau ingin keluar, tunggulah pilihan keluarga Ling Wu selanjutnya. Huang Fei yang tersenyum dingin dan berpikir dalam hati, tunggu seleksi berikutnya, kalian semua akan menjadi kerangka. Pada saat ini, tatapan Long Chen terfokus pada terowongan. Memang tidak ada aura kehidupan di dalamnya, tetapi ada aura pembunuh. Ada suara samar logam yang bertabrakan. Hanya dari suaranya saja, Long Chen bisa mendengar betapa kokohnya boneka baja ini. Dalam keadaan normal, waktu satu jam lebih dari cukup untuk melewati 500 meter. Namun dengan boneka baja yang menghalangi jalan, sepertinya tidak akan mudah untuk membunuh boneka baja sebanyak mungkin dan mendapatkan lebih banyak hati baja dalam waktu yang ditentukan. Sementara Long Chen berpikir, Huang Fei yang telah mengumumkan dimulainya ujian. 50 orang bersama Long Chen semuanya bergegas memasuki terowongan untuk menghindari membuang-buang waktu. Si kecil, apa yang kamu ketahui tentang boneka baja ini? Boneka-boneka ini adalah seniman bela diri yang unik. Mereka menggunakan susunan jimat untuk mempercepat pertumbuhan mereka dan diok dewa sebagai pasokan energi. Anda tidak perlu khawatir, boneka baja ini hanyalah boneka tingkat terendah. Di babak ini, Anda masih memiliki keuntungan besar. Long Chen menampakkan ekspresi bingung dan bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Ini adalah boneka baja sederhana. Meskipun mereka memiliki tubuh yang kuat, mereka tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung apapun. Masalah utamanya adalah jumlah mereka sangat banyak. Jika Anda menggunakan keterampilan bertarung untuk menghadapinya, cepat atau lambat Anda akan menghabiskan energi sejati Anda. Namun, jika Anda memiliki kekuatan fisik untuk mendukung Anda, Anda dapat menghemat banyak energi. Kamu pernah mengolah tubuh pertempuran bintang sebelumnya, dan sekarang tubuhmu telah ditempa oleh seper seribu darah naga. Transformasi jiwa naga milikmu hampir setara dengan teknik pemurnian tubuh kelas kuning tingkat tinggi, atau bahkan lebih kuat. Mata Longchen berbinar gembira, Xiaoxi, apakah kamu mengatakan bahwa selama aku memperoleh lebih banyak saripati darah, tubuhku akan menjadi jauh lebih kuat? Secara teori, ya. Ketika kamu dapat sepenuhnya memanfaatkan semua esensi darah warisan, kekuatanmu dalam aspek ini akan menjadi bonus. Tentu saja, akan ada banyak manfaat yang tak terduga, seperti pemurnian darah dan ki serta transformasi jiwa naga. Di laut pengetahuan Longchen, masih ada 999 persen darah esensi warisan yang ditekan oleh Giyok, naga misterius. Longchen tahu bahwa dalam proses menjadi lebih kuat, dia pasti akan mengeksplorasi efek darah esensi warisan selangkah demi selangkah. Setelah memperoleh semua esensi darah warisan dan berkultivasi secara ekstrim, aku dapat berubah menjadi naga ilahi kuno. Apakah aku akan berubah menjadi salah satu dari sepuluh naga leluhur kuno, naga spiritual darah kuno? Sementara pikiran-pikiran seperti itu berputar-putar dalam benaknya, Longchen telah memasuki terowongan sejauh 30 meter. Pada titik ini, penglihatannya sudah agak kabur, tetapi untungnya, jangkauan terowongan itu beberapa kali lebih lebar, tepat untuk bertarung. Longchen samar-samar merasakan niat membunuh sedang mendekatinya. Sepuluh meter di depanmu, sudah ada empat boneka baja yang terbangun karena kedatanganmu. Mereka datang. Dengan pengingat lingki, beberapa kekuatan tiba-tiba meledak dari terowongan gelap dan menusuk ke arah Longchen. Longchen sudah siap. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya berubah menjadi transformasi jiwa naga. Sisik naga berwarna darah yang halus dan lengkap digunakan untuk pertahanan, sementara taji tulang di siku, lutut, bahu, dan tulang belakang, serta cakar yang tajam semuanya merupakan alat serangan. Cakar tajam sepanjang hampir 10 cm muncul di jari-jari Longchen. Masing-masing cakar itu seperti belati berwarna darah. Jika dia bertarung melawan manusia, dia bisa langsung menusukkannya ke dada dan mencabut jantungnya. Sebentar lagi, aku akan langsung memasuki tahap kedua. Banyak orang akan bertarung dengan boneka baja ini. Untuk mendapatkan lebih banyak hati baja, mereka akan menghabiskan banyak energi vital, yang akan menyebabkan kerugian besar di tahap kedua. Namun, aku memiliki lingki, jadi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan kekuatanku. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat mengatasi beberapa gumpalan besi setelah ditempa oleh esensi darah warisan. Dalam sekejap mata, Longchen terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan boneka baja. Dalam proses pertarungan, Longchen dengan cepat melihat penampakan boneka baja ini. Itu adalah boneka humanoid yang seluruhnya terbuat dari baja. Tentu saja, Longchen tidak tahu dari jenis logam apa boneka itu dibuat, tetapi boneka itu sangat keras. Boneka baja ini tingginya lebih dari 2 meter, dan lengan serta kakinya sangat tebal dan kuat. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada juga beberapa rune hitam di tubuhnya. Ketika ia menyerang, rune-rune itu perlahan-lahan berkelebat. Dari apa yang bisa dilihat Longchen, pusat rune itu adalah jantungnya. DENTANG Suara logam yang bergesekan dengan logam yang menusuk telinga terdengar di dalam terowongan. Pada saat ini, Longchen telah bertukar pukulan dengan boneka baja. Diam-diam dia terkejut. Kekuatan boneka baja ini tampaknya berada di antara tingkat ke-7 dan ke-8 alam pembuluh darah naga. Setidaknya ada 100 boneka baja di terowongan ini. Tidak heran mereka mengatakan bahwa seseorang akan mati di dalamnya. Longchen meraum dan tidak berhenti sama sekali. Setelah dia menghancurkan boneka baja itu dengan pukulan, dia mengandalkan kecepatannya, yang jauh melampaui kecepatan boneka baja itu, untuk tiba-tiba maju dan menabrak tubuh boneka baja itu, langsung menyebabkannya terlempar. Tebakanku benar. Pertahanan dan kekuatan boneka baja ini termasuk yang terbaik, tapi kecepatan dan kelincahannya tidak terlalu bagus. Setelah menyempurnakan tubuh, kelincahannya meningkat pesat. Ketika bahunya menghantam boneka baja, Longchen menemukan bahwa taji tulang di bahunya telah menembus beberapa lubang besar di tubuh lawan. Namun, ini sama sekali tidak memengaruhi gerakan boneka baja. Namun, ini bukanlah metode serangan utama Longchen. Setelah menjatuhkan boneka baja itu, cakar Longchen tiba-tiba menusuk ke tengah rune itu. Cakar Longchen meletus dengan seluruh kekuatannya dan menusuk dalam-dalam ke jantung boneka baja itu. Ia pegang benda panas itu dan tarik keluar. Mengikuti instruksi Lingki, setelah cakar Longchen menembus jantung boneka baja, dia dengan cepat merasakan batu panas di dalamnya dan menariknya keluar tanpa ragu-ragu. Dalam proses berkedut, boneka baja yang awalnya ganas itu tiba-tiba menjerit seperti manusia dan memohon. Longchen telah mengenai titik lemahnya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada makhluk tak bernyawa seperti itu. Dia segera mundur dan terbang menjauh. Pada saat ini, boneka baja itu tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa daya, tak bergerak. Satu hati baja. Longchen melirik sekilas ke arah Heart of Steel di tangannya. Dia hanya bisa menemukan bahwa itu adalah batu hangat seperti giyok yang mengandung aura langit dan bumi yang sangat kaya. Namun, aura langit dan bumi dari hati baja ini juga membawa beberapa aura lainnya. Dia segera memasukkan jantung baja ke dalam kantong kosmosnya. Pada saat ini, tiga boneka baja yang tersisa telah mengeluarkan suara berdenting dan bergegas menuju Longchen. Kekuatanmu sangat besar, tapi gerakanmu sangat kaku. Bagaimana mungkin kau bisa menandingiku? Berdasarkan pengalaman membunuh boneka baja pertama, Longchen menghadapi boneka baja ini. Tiga dari mereka menyerangku pada saat yang sama memang sedikit merepotkan. Aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhku, tapi... Dalam sekejap, Longchen muncul di belakang salah satu boneka baja. Boneka baja itu tiba-tiba berbalik dan meninjunya. Namun, Longchen seperti tokek yang menempel di tubuhnya. Cakarnya langsung menusuk punggung boneka baja itu dan meraih sepotong Heart of Steel. Saat ini, dua boneka baja lainnya baru saja berbalik. Lingki benar. Aku memiliki tubuh yang kuat dan lentur serta cakar yang tajam. Pada tahap ini, aku akan memiliki keuntungan besar. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak memiliki tubuh yang kuat, jadi mereka tidak berani menyerang boneka baja dengan gegabuh. Mereka hanya bisa menyerang dengan keterampilan tempur. Namun, sangat sulit untuk mengenai satu-satunya titik vital boneka baja itu. Jadi mereka tidak bisa lebih cepat dariku. Memikirkan Huang Xiang, mata Longchen menjadi dingin. Huang Xiang ini telah mengembangkan keterampilan tempur penempaan tubuh kelas kuning tingkat lanjut. Selama dia memiliki bilah tajam, akan sangat mudah baginya untuk membunuh boneka baja ini. Tidak heran dia menghabiskan waktu berlatih keterampilan bertarung untuk menempa tubuh. Jadi ternyata dia punya seseorang di keluarga Lingwu yang tahu cara memanfaatkannya. Dengan cara yang sama, dua boneka baja lainnya juga jatuh di kaki Longchen. Pada saat ini, suara perkelahian telah membuat boneka baja lainnya waspada. Hati-hati, semua boneka baja di dekat sini sedang menuju ke arahmu. Longchen menganggup dan berkata, aku harus lari ke ujung lorong yang lain dalam waktu setengah jam. Sepertinya lebih cocok bagiku untuk membunuh di sana. Saat waktunya tiba, akan lebih mudah bagiku untuk keluar. Berpikir sampai pada titik ini, Longchen sudah mulai maju dengan cepat menuju kedalaman terowongan. Setelah membunuh beberapa boneka baja, Longchen secara bertahap memahami cara menghadapi mereka. Dia tahu cara menghadapi boneka baja dengan lebih efisien, terutama saat dia menabrak dan mencakar di awal dan berputar-putar dan mencakar di saat kedua. Keduanya sangat berhasil. Hanya dengan mengandalkan dua jurus ini, Longchen mampu menghadapi boneka baja yang bermunculan di sepanjang jalan dengan mudah. Ketika dia melangkah ke ruang setengah bola yang luas, Longchen sudah melihat pintu baja yang serupa. Namun, ruang ini dipenuhi dengan boneka baja. Tatapan mata Longchen menyapu dan menemukan setidaknya ada seratus dari mereka. Keluarga Linggu sangat dermawan, menggunakan begitu banyak boneka baja untuk menghibur satu orang. Ada lebih dari 50 orang di sini, jadi berapa banyak boneka baja yang akan ada. Dalam perjalanan ke sini, aku sudah memperoleh 28 hati baja. Masih ada sekitar setengah jam lagi. Waktunya lebih dari cukup. Aku akan melakukan pembunuhan massal di antara boneka baja ini dan juga melatih kemampuan bertarung jarak dekatku. Dalam pertempuran dengan boneka baja, Longchen juga menyadari bahwa dia masih kurang dalam pertempuran jarak dekat. Di jalur kultifasi, ia dapat dianggap telah menjadi biksu di tengah jalan. Ketika ia masih muda, ia telah berpartisipasi dalam latihan mengasah tubuh dan berlatih tinju mengasah tubuh setiap hari. Namun, ia telah mengesampingkannya untuk waktu yang lama, jadi ia telah melupakan beberapa gerakan dasar. Sekarang karena ada begitu banyak boneka baja, itu adalah target yang sempurna baginya untuk berlatih. Oleh karena itu, Longchen bagaikan serigala dalam kawanan domba. Ia berubah menjadi hantu merah dan membunuh dengan gila-gilaan di antara boneka baja. Longchen begitu bersemangat sehingga dia tidak memperhatikan waktu sampai Lingqi tiba-tiba berkata, Hei, tidak banyak waktu tersisa. Apakah kamu ingin keluar? Longchen berhenti dan memeriksa taskian kunnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, totalnya ada 105 hati baja. Aku ingin tahu apakah aku bisa masuk ke dalam 10 besar. 73. Di Benteng Balai King yang klan hijau, salah satu dari sembilan klan asing keluarga Lingwu, terdapat sebuah gunung pelatihan. Ada puluhan gerbang baja di kedua sisi gunung. Di bawah naungan gunung, terdapat sebuah lapangan terbuka. Pada saat ini, ada beberapa orang yang duduk di deretan kursi, menatap gunung pelatihan dengan mata dingin. Awalnya, tidak ada gerakan di gunung latihan, tetapi setelah setengah jam, gerbang baja perlahan didorong terbuka. Satu persatu, orang-orang dengan pakaian berantakan dan beberapa bahkan terluka parah keluar dari gerbang baja. Ketika mereka melihat sinar matahari di luar, tidak peduli seberapa parah mereka terluka, mereka semua tampak bersemangat. Pada saat ini, Huang Fei yang melihat lebih dari 10 orang telah keluar. Dia segera mengangkat alisnya dan berkata kepada seorang pemuda di sampingnya, pergi dan beri makan orang-orang yang terluka parah dengan rumput awan agar mereka pulih. Pemuda itu segera menyetujui. Huang Fei yang kemudian mengalihkan pandangannya ke seorang pemuda yang duduk di sampingnya dan tersenyum, Saudara Wen, setengah jam sudah habis, kan? Orang-orang kali ini tidak buruk. Sekitar 20 orang keluar, dan lebih dari 10 orang di sana mengundurkan diri. Dengan kata lain, hanya selusin orang yang meninggal. Wen ia melirik orang-orang yang sudah keluar dan berkata, waktunya tinggal sedikit lagi. Begitu waktunya habis, kunci pintunya langsung. Saat itu, meskipun mereka tidak mati, mereka akan mati. Tidak semudah itu untuk memasuki keluarga Lingwu. Oh benar, Saudara Huang, adikmu itu tidak buruk. Sepertinya dia tidak terluka. Mungkin hasilnya akan menjadi yang terbaik. Adapun yang lainnya, mereka kurang lebih terluka. Berbicara tentang Huang Xiang, Huang Fei yang berkata dengan bangga, karakter adikku mirip denganku sejak kecil. Tangguh dan pekerja keras. Aku rasa prestasinya di masa depan akan mirip denganku. Wen ia menganggup dan merenung sejenak sebelum berkata, sudah waktunya. Bisakah kita mengunci gerbang baja sekarang dan menghitung hati baja? Huang Fei yang menatap adiknya. Pada saat ini, Huang Xiang memberinya tatapan meyakinkan, jadi dia tersenyum dan menganggup. Huang Xiang menatap 20 orang yang telah lulus ujian satu per satu. Ketika dia tidak melihat Long Chen, dia mengerutkan kening, menurutku dia melakukannya dengan baik di kota Yuan Yang. Dia mampu menahan roda cemerlang milikku. Tidak masuk akal jika dia tidak dapat lulus ujian pertama dan meninggal di sana. Namun, saat ini, keluarga Ling Wu sudah mulai menyegel gerbang besi. Huang Xiang tersenyum tak berdaya dan berkata, Huang Xiang, oh Huang Xiang, kamu terlalu melebih-lebihkan orang lain. Lawanmu adalah para jenius dari empat keluarga inti keluarga Ling Wu. Seorang toko kecil dari tempat kecil sama sekali tidak sepadan dengan waktumu. Baru pada saat itulah Huang Xiang mengalihkan pandangannya ke para ahli dari keluarga Ling Wu. Dia tidak lagi memikirkan Long Chen. Menurutnya, wajar saja jika Long Chen mati di sana. Pada saat ini, Liu Feng Feng melihat sekeliling dan menyadari bahwa Long Chen belum keluar. Dia langsung mencibir, tidak apa-apa jika kamu cukup pintar untuk pergi lebih dulu. Jika kamu mati di sana, maka kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mendengarkan nasihat saudaramu. Jangan salahkan orang lain. Aku tahu kau akan mati di sana dengan kepribadianmu. Liu Feng Feng merasa sangat puas ketika dia memikirkan hati baja yang telah diperolehnya. Totalnya ada 23 hati baja. Seharusnya cukup bagiku untuk masuk 10 besar, kan? Liu Feng Feng tidak dapat menahan napas ketika dia memikirkan boneka baja yang mengerikan di dalam terowongan. Jika dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, dia mungkin telah mati di sana. Tapi aku sudah menghabiskan setengah dari energi vitalku. Aku khawatir ujian kedua tidak akan mudah. Liu Feng Feng mengamati orang-orang di sekitarnya dan melihat bahwa semua orang pada dasarnya berada dalam kondisi menyedihkan yang sama seperti dirinya. Ia segera merasa lebih baik dan berpikir, orang-orang ini hampir sama denganku. Aku masih punya kesempatan. Pada saat ini, Huang Fei yang sudah berdiri dan hendak mengumumkan akhir dari ujian pertama. Tiba-tiba, salah satu pintu yang disegel terbuka. Orang yang hendak mengunci pintu terdorong mundur beberapa langkah dan melihat ke dalam dengan ekspresi muram. Tidak seorang pun akan mengira bahwa seseorang benar-benar akan keluar pada saat-saat terakhir. Dengan keributan sebesar itu, perhatian semua orang langsung tertuju. Pada saat ini, sosok orang itu perlahan-lahan muncul di lorong gelap. Ketika semua orang melihat bahwa orang yang keluar sebenarnya adalah wajah muda yang tidak dikenal, mereka sedikit terkejut. Namun, bagi Huang Xiang dan Liu Feng Feng, keterkejutan ini bukan hanya sekadar kejutan kecil. Liu Feng Feng sedikit terdiam saat menyaksikannya. Dia tidak dapat memahami hal ini sejenak. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menerima kenyataan ini. Sungguh sial. Dia benar-benar lolos pada saat terakhir karena suatu kebetulan. Dengan penampilannya, kurasa dia tidak akan bisa mendapatkan beberapa steelheart. Tidak ada gunanya baginya untuk keluar. Awalnya dia punya pikiran seperti itu di dalam hatinya, tetapi setelah melihat bahwa Long Chen ternyata tidak terluka sama sekali, dia tidak bisa menjelaskan mengapa seperti ini, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah hanya ada beberapa boneka baja di terowongan itu. Ketika dia melihat bahwa Long Chen yang muncul, mata Huang Xiang tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Namun, dia berubah pikiran dan berkata, seseorang yang dapat menerima salah satu gerakanku seharusnya memiliki level ini. Karena kamu tidak mati di dalam, itu lebih baik. Sebentar lagi, kamu akan tahu bahwa kamu sudah mati. Aku harap steelheart di tanganmu dapat masuk 10 besar. Begitu dia keluar, dia melihat sudah ada begitu banyak orang berkumpul. Long Chen terkejut dan buru-buru bergabung dengan tim. Dia berpikir dalam hati, sialan, aku benar-benar asyik membunuh. Kalau aku lebih lambat, aku pasti akan mengalami tragedi. Menghadapi tatapan membunuh Huang Xiang, Long Chen tersenyum dingin padanya. Melihat Long Chen masih berani pamer padanya, Huang Xiang tertawa tanpa sadar dan berkata dalam hati, apakah karena aku membunuh kudamu? Apa yang membuat Anda marah? Ketika aku membunuh orang-orangmu, kau akan tahu bahwa semuanya adalah masalah kecil. Long Chen baru saja bergabung dengan kerumunan. Pada saat ini, semua orang melihat penampilannya dengan jelas dan tidak terlalu tertarik untuk memperhatikannya. Pada saat itu, Liu Feng Feng berlari mendekat dan menepuk bahu Long Chen dan berkata sambil tersenyum, anak baik. Anda tidak mengecewakan harapan saya terhadap Anda. Kau keluar hidup-hidup, sangat bagus. Berapa banyak Steelheart yang kau dapatkan? Petik 2 petik 2. Melihat orang ini, Long Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Liu Feng Feng tampak seolah-olah sudah menduganya dan menyemangatinya, tidak apa-apa. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan Steelheart, itu bukan masalah besar. Setidaknya kamu tidak terluka. Kamu masih punya kesempatan di pemilihan kota Kaisar Yuan berikutnya. Dalam obrolan Liu Feng Feng yang tak ada habisnya, tatapan dingin Huang Xiang dan Long Chen terlihat oleh Huang Fei Yang. Huang Fei Yang mengerutkan kening dan menatap Long Chen. Dia berpikir dalam hati, Ah Xiang memiliki konflik dengan bocah ini. Anak baik, kau tahu aku di sini, tapi kau masih berani menyinggung keluarga Huangku. Kau benar-benar punya nyali. Awalnya dia ingin mengumumkan bahwa Long Chen didiskualifikasi dari babak kedua karena sedikit keterlambatan, tetapi saat ini, Wen Ya, yang berada di sebelahnya, mengumumkan terlebih dahulu, Baiklah, sekarang waktunya sudah tepat. Kalian berbaris dan persembahkan Steelheart kalian satu per satu. Karena Wen Ya telah memimpin, Huang Fei Yang tidak dapat membantahnya. Dia hanya dapat berpikir, Baiklah, bahkan jika kamu dapat masuk sepuluh besar, aku akan membuatmu merasa lebih baik nanti. Dia duduk dan membolak-balik informasi Long Chen dari daftar di atas meja. Long Chen, dari keluarga yang di kota Bayang, rajurit binatang buas, alam pembuluh darah naga level 8. Jiwa binatang asal alam pembuluh darah naga adalah kadal darah bawah tanah. Pada level ini, Ah Siang sebenarnya tidak bisa membunuhnya. Melihat bahwa kultivasi Ah Siang selama bertahun-tahun telah tertinggal. Pada saat ini, Wen Ya sudah mencatat jumlah hati baja satu per satu. Chen Wenlong, 18. Qing Sui, 29. Xiao Yan, 8. Sekitar 20 orang melewati Wen Ya satu per satu dan mengeluarkan Steelheart dari kosmos saks mereka. Kemudian, mereka menunggu dengan cemas. Liu Feng Feng menepuk bahu Long Chen dan berkata, Kamu tunggu di sini, aku akan menyerahkan Steelheart terlebih dahulu. Tak lama kemudian, hasilnya pun keluar. Liu Feng Feng, 23. Liu Feng Feng berjalan di depan Long Chen dengan bangga dan berkata dengan penuh semangat, Sejauh ini, hati bajaku berada di peringkat ke-9. Saya melihat bahwa orang-orang yang tersisa, kecuali Huang Siang, semuanya terluka parah. Saya melihat bahwa kali ini, hati baja saya sebenarnya berada di peringkat ke-10. Surga benar-benar membantu saya. Saat berbicara, Huang Siang sudah menatap Long Chen dengan pandangan provokatif dan berjalan ke arah Wenya. Wenya menatap adik laki-laki saudara baiknya dan segera menunjukkan senyum hangat. Dia berkata, Kamu Huang Siang. Ayo, serahkan hati bajamu dan biarkan kami melihatnya. Huang Fei yang menatap adiknya dengan mata penuh kasih sayang. Ia berkata, Dulu, aku memperoleh 58 Steelheart, dan kakakmu Wenya memperoleh 67, yang bahkan lebih baik dariku. Sekarang, yang tertinggi adalah 41. Ah Siang, apakah kau punya harapan untuk mendapatkan tempat pertama? Huang Siang tersenyum percaya diri dan berkata, Kalian tinggal menghitung saja. Saat dia berbicara, setumpuk besar hati baja keluar dari kosmos sak miliknya. Tumpukan besar batu emas ini membuat seniman bela diri lainnya menghirup udara dingin. Wenya dan Huang Fei yang juga menunjukkan tatapan memuji. Wajah Liu Feng Feng sedikit pucat. Dia berkata, Aku masih meremehkan kemampuan Huang Siang ini. Steelheart ini, setidaknya ada 60. Dengan cara ini, Huang Siang ini berada di peringkat pertama, dan aku akan berada di peringkat ke-10. Namun, untungnya, aku bisa masuk babak kedua. Wenya menghitung sebentar dan langsung menyeringai. Anak baik, lumayan juga. 68, lebih banyak satu dari yang aku miliki saat itu. Huang Fei yang melihat adiknya mempunyai prestasi seperti itu dan merasa sangat terhibur. Dia menganggup ke arah Huang Siang. Pada saat ini, mulut Huang Siang bergerak. Huang Fei yang menatap longchen yang tidak jauh di belakangnya dan segera tahu apa yang dimaksud Huang Siang. Oleh karena itu, dia mengangguk. Baru setelah itu, Huang Siang pergi. Pada saat ini, para seniman bela diri yang terluka parah yang masih memulihkan diri dengan ramuan datang satu per satu. Seperti yang diharapkan Liu Feng Feng, hasil mereka jarang melebihi angka 10. Melihat ke belakang, Liu Feng Feng menyeringai. Hanya ke 10. Itu sangat dekat. Melihat wajahnya yang penuh kegembiraan, longchen merasa sedikit tidak berdaya. Karena saat ini, hanya steelheart miliknya yang belum diserahkan. Melihat longchen tiba-tiba berjalan ke arah Wenya, Liu Feng Feng tertegun dan berpikir, mungkinkah pemuda ini masih bisa mendapatkan hati baja. 74. Katakan padaku namamu. Wenya melirik longchen, lalu menundukkan kepalanya dan memainkan pena di tangannya. Chen panjang. Wenya mengangguk dan menemukan nama longchen di daftar. Kemudian dia berkata dengan jelas, keluarkan heart of steel yang kamu peroleh. Longchen mengangguk. Dia tahu bahwa Huang Fei Yang sedang menatapnya dengan dingin, tetapi dia tidak tergerak sama sekali. Sekarang hanya tinggal longchen. Jika tidak ada kejutan, maka 10 besar sudah diputuskan. Liu Feng Feng beruntung bisa masuk 10 besar. Saat ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menatap longchen. Dia berharap untuk melihat apakah longchen bisa mengalahkannya. Adapun Huang Xiang, tatapannya sedikit lebih serius karena dia berharap longchen akan masuk 10 besar. Dengan cara itu, dia bisa melampiaskan amarahnya. Saya harap kamu bisa memperoleh lebih dari 23. Bahkan jika ia memperoleh 23, longchen lebih muda dari Liu Feng Feng. Karena faktor ini, Liu Feng Feng tetap akan disingkirkan oleh longchen. Setelah Wen Yang memberi perintah, dia dengan hati-hati melihat tas kosmos yang dikeluarkan longchen. Pada saat ini, hati baja muncul di tangan longchen. Ketika Liu Feng Feng melihat hati baja itu, matanya membelalak. Aku benar-benar bisa mendapatkan hairs of steel, dan jumlahnya lebih dari 10. ini. Awalnya dia cukup terkejut, tetapi ketika dia melihat masih ada aliran hati baja yang tak ada habisnya keluar dari tas kosmos longchen, ekspresi santainya menjadi semakin tegang, dan tubuhnya mulai gemetar. Ketika jumlah hati baja di atas meja jelas telah melebihi 23, wajah Liu Feng Feng menjadi pucat saat dia menatap punggung longchen. Matanya perlahan berubah menjadi merah darah. Longchen, ini tidak mungkin. Dia hanya orang desa dari daerah kecil. Bagaimana dia bisa mengalahkanku, yang tumbuh di kota Yuanling? Mata Liu Feng Feng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menggosok matanya dengan keras, tetapi dia tidak bisa mengubah kenyataan. Ketika mereka melihat bahwa Heart of Steel milik longchen telah melampaui 23, Wenya dan Huang Fei yang sedikit terkejut. Mereka melihat ekspresi longchen dan menjadi lebih berhati-hati. Huang Xiang akhirnya menghela napas lega dan mencibir pada dirinya sendiri. Jika dia melampaui 23, dia akan memasuki tahap kedua. Kau sedang mencari kematian, jadi jangan salahkan aku. Namun, hati baja longchen masih meningkat. Baru pada saat itulah semua orang menyadari situasinya, dan rahang mereka ternganga. Terutama setelah Heart of Steel milik longchen mendekati 50, mata semua orang menjadi kusam. Bahkan mata Wenya dan Huang Fei yang banyak berubah ketika mereka melihat longchen. Adapun Huang Xiang, alisnya berangsur-angsur berkerut. Awalnya dia mengira bahwa gelar juara pertama pasti miliknya. Namun sekarang, tampaknya ada kemungkinan dia bisa dilampaui. Ketika dia berpikir bahwa dia mungkin akan kalah dari longchen, Huang Xiang tiba-tiba menjadi marah. Dia sudah pernah menoleransi longchen sekali. Jika longchen tidak tahu apa yang baik untuknya, niat membunuhnya hanya akan semakin kuat. Lumayan, enak. Melihat Heart of Steel mendekati 60, Wenya juga tersenyum pada longchen. Wajah Huang Fei yang tampak acuh tak acuh. Pada saat ini, hati baja longchen masih meningkat. Yang lain sudah mati rasa, dan Liu Feng Feng merasa pusing. Adapun Huang Xiang, dia mengepalkan tinjunya karena pada saat ini, hati baja longchen hampir melampauinya. Dan di saat berikutnya, dia sudah melampauinya. Wajah Huang Xiang tiba-tiba memerah. Dia menatap longchen yang mengambil tempat pertamanya. Kebencian sudah tumbuh di hatinya. Kali ini, kamu harus mati. Jika kamu tidak mati, aku khawatir aku tidak akan bisa hidup dengan nyaman selama setahun ke depan. Tidak seorang pun yang menyinggung perasaanku dapat lolos dari takdir kematian. Semua orang menatap longchen dengan kaget. Ketika longchen menyimpan tas kian kun dan melihat tumpukan hati baja di depannya, yang bahkan lebih tinggi dari Huang Xiang, semua orang menatapnya dengan pandangan berbeda. Wenya tersenyum cerah dan berkata, totalnya 75 heart of steel. Ini adalah hasil terbaik dalam seleksi ini. Namun, kamu adalah seorang pejuang binatang buas, jadi tubuhmu lebih menguntungkan. Hasil ini tidak mengejutkan. Di masa lalu, selama pejuang binatang buas masuk, hasilnya biasanya sangat bagus. Faktanya, longchen sebenarnya telah memperoleh 105 heart of steel. Dia telah memperoleh tempat pertama, jadi dia hanya menyimpan sebagian saja. Ketika Wenya mengumumkan heart of steel milik longchen, Liu Feng Feng tidak dapat berdiri lagi dan terjatuh ke tanah. Saat ini, sudah sangat jelas siapa yang masuk dalam 10 besar putaran pertama. Longchen memang pantas menempati posisi pertama, Huang Xiang di posisi kedua, dan Liu Feng Feng tersingkir dari 10 besar. Keluar dari peringkat 10 besar sebetulnya berarti seseorang telah kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam seleksi keluarga Lingwu. Oleh karena itu, Wenya melirik mereka dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, mereka yang tidak masuk 10 besar, pergi sekarang. Lain kali keluarga Lingwu menerima orang luar, kalian masih punya kesempatan. Liu Feng Feng yang sedang pusing di gendong keluar dari tempat itu. Sebelum pergi, dia masih menatap longchen, tidak mengerti mengapa ini terjadi. Tepatnya tersisa 10 orang di antara para prajurit yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi. Beristirahatlah sejenak. Sebentar lagi, babak kedua penilaian akan dimulai, yaitu Wenya melihat sekeliling, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, bertarunglah berpasangan. Aturan kita sangat sederhana. Saat waktunya tiba, kita akan membagi kalian semua menjadi 5 kelompok, dan 2 orang dari setiap kelompok akan bertarung satu sama lain. Siapapun yang menang akan menjadi anggota klan Lingwu. Apakah kalian semua mengerti? Longchen dan yang lainnya segera mengangguk. Saat ini, tatapan Huang Xiang tertuju pada Longchen. Bahkan Wenya dapat merasakan aura kekerasan dari Huang Xiang. Dia mengerutkan kening dan menatap wajah Huang Feiyang yang acuh-ta'acuh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berkata langsung, lawanmu akan diumumkan dalam 15 menit. Besiaplah dulu. Di tengah alun-alun itu terdapat arena bela diri berskala besar. Tampaknya disinilah pertempuran akan terjadi. Pada saat ini, Huang Feiyang dan yang lainnya tengah berdiskusi sementara Longchen dan sembilan orang lainnya buru-buru menyembuhkan diri dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Longchen tidak punya persiapan apapun. Dia menatap Huang Feiyang dan melihat bahwa Huang Feiyang juga sedang menatapnya. Niat membunuh di mata itu sangat jelas. Dasar lalat yang keras kepala, kau akhirnya akan menemui ajalmu hari ini. Kata Huang Feiyang dingin. Ayo, anjing kuning kecil itu benar-benar berbicara bahasa manusia. Kau membuatku takut. Nada bicara Longchen yang menyamar sebagai seorang wanita membuat orang-orang di sekitarnya merasa jijik. Namun, bagi Huang Feiyang, itu adalah penghinaan besar. Dia langsung mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena keluarga Lingwu, dia pasti sudah bergegas untuk mengambil nyawa Longchen. Nanti kalau kamu dengar siapa lawanmu, kamu mungkin nggak akan bisa tertawa lagi. Keluarga Lingwu, ini duniaku. Kenapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Sementara semua orang beristirahat, seperempat jam berlalu dengan cepat. Saat ini, Wenya dan yang lainnya telah mengatur lawan untuk kedua pertempuran tersebut. Longchen langsung merasa bahwa Huang Feiyang dan Huang Xiang sedang menatapnya dengan niat jahat. Melihat Huang Feiyang, Longchen kurang lebih mengetahui hasilnya. Seperti yang diharapkan, ketika mereka mengumumkannya, Longchen menyadari bahwa lawannya adalah Huang Xiang, dan itu adalah pertempuran terakhir. Haruskah ini permintaan Huang Xiang? Aku mengambil tempat pertama darinya. Apakah dia membenciku sampai ke akar-akarnya sekarang? Menatap Huang Xiang yang tengah menatapnya dengan puas, Longchen mencibir dalam hatinya. Jika saatnya tiba, aku akan menunjukkan siapa yang lebih kuat. Saat ini, di bawah pengaturan Wenya, sudah ada dua orang kuat di tingkat ke-9 alam pembuluh darah naga yang bertarung. Mereka berdua berada di alam yang sama dengan patriar keluarga Yangdan yang lainnya, tetapi pada kenyataannya, mereka jauh lebih kuat daripada patriar keluarga Yangdan yang lainnya. Orang-orang di kota Yuan Ling, bahkan di sudut kecil ini, tidaklah sederhana. Melihat orang-orang ini bertarung, Longchen juga memperoleh sedikit pengetahuan. Waktu berlalu perlahan saat mereka bertarung. Segera, empat dari lima tempat untuk memasuki keluarga Ling Wu telah dipilih. Adapun tempat terakhir, akan ditentukan antara Longchen dan Huang Xiang. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Longchen dan Huang Xiang. Huang Xiang tersenyum tipis ke arah Longchen dan memimpin untuk memasuki arena. Di luar arena, Wenya melihat ke arah konfrontasi antara Huang Xiang dan Longchen, lalu melihat ke arah Huang Fei Yang, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Longchen ini adalah bibit yang bagus, tetapi dia seharusnya tidak pernah menyinggung Huang Xiang. Sekarang, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia sudah tamat. Jika dia akan mengetahui bahwa aku curang, itu akan menjadi tragedi bagiku. Awalnya, susunan duel ini sangat khusus. Diputuskan berdasarkan peringkat ronde pertama. Juara pertama akan bertarung melawan juara ke-10, juara kedua akan bertarung melawan juara ke-9, dan seterusnya. Secara umum, semakin banyak Ironheart yang diperoleh di ronde pertama, semakin kuat pula orang tersebut. Oleh karena itu, lima besar Ironheart biasanya dapat memasuki keluarga Lingwu. Namun, karena Huang Fei Yang, Longchen dan Huang Xi Yang bertarung. Siapapun di antara mereka bisa memasuki keluarga Lingwu, tetapi sekarang hanya satu yang bisa masuk. Meskipun Longchen ini bisa mendapatkan lebih banyak Ironheart, fondasinya tidak sedalam keluarga Huang. Teknik tempur kelas hitam itu saja sudah cukup untuk membuat Longchen menderita. Wenya berpikir dalam hati sambil menatap Longchen dengan sedikit penyesalan. Kemudian, dia mengumumkan dimulainya pertempuran secara resmi. Huang Xi Yang menyeringai. Bocah, rasa roda cahaya masih terbayang di benakmu, kan? Baiklah, aku akan membiarkanmu mengalaminya lagi hari ini. Aku tidak percaya kau bisa memblokirnya sekali, apalagi dua kali. Aura Longchen terus meningkat. Dengan sangat cepat, dia menggunakan transformasi jiwa naga di bawah tatapan kaget semua orang. Sisik dan taji tulang di tubuhnya membuat semua orang mengerutkan kening. Longchen perlahan mengepalkan tinjunya dan menyeringai. Karena aku bisa menangkis serangan semacam itu sekali, aku bisa menangkisnya dua kali. Benarkah begitu? Huang Xi Yang menyeringai saat dia menggunakan roda cahaya sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, aura kuat melonjak dari tubuhnya dan menekan Longchen. Serangan yang sama-sama sekali tidak ada artinya bagiku. Sama seperti sebelumnya, Longchen juga melesat ke arah Huang Xi Yang. Serangkaian bayangan naga ilahi melesat keluar dengan panik saat serangan itu melesat ke arah Huang Xi Yang. Roda cahaya. Segel naga Taixuan. Tabrakan ini menyebabkan ekspresi Wenya dan Huang Fei Yang berubah. Huang Fei Yang tidak percaya ketika dia melihat bahwa segel naga Taixuan tingkat kuning unggul ternyata mampu menahan teknik tempur tingkat hitam milik keluarga Huang. Wenya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, Longchen ini benar-benar mengejutkanku. Namun, jika hanya pada level ini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. 75. Kedua energi itu bertabrakan satu sama lain, dan yang paling mengejutkan adalah Longchen benar-benar menggunakan keterampilan tempur peringkat kuning untuk secara paksa memblokir keterampilan tempur peringkat mistik milik Huang Xi Yang. Kerumunan itu langsung menjadi gempar. Pada saat itu, Longchen dan Huang Xi Yang dipaksa mundur lagi dan lagi. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk menstabilkan pijakan mereka. Sedangkan untuk Huang Xi Yang, ia menemukan bahwa jarak yang harus ia tempuh untuk mundur kali ini hampir sama dengan Longchen. Dengan kata lain, Longchen telah membuat kemajuan yang cukup dalam beberapa hari terakhir. Bagi Huang Xi Yang, memiliki orang seperti itu sebagai lawannya adalah hal yang sangat tidak mengenakan. Wajahnya tiba-tiba menjadi ganas, dan dia meraung pada Longchen. Longchen, kau benar-benar membuatku marah. Aku bersumpah, kau harus mati kali ini. Longchen tidak mengatakan apa-apa. Ketika Huang Xi Yang membunuh kuda naga bersisik hitam miliknya, Longchen telah menjatuhkan hukuman mati kepadanya di dalam hatinya. Di luar arena, Wen Ya dan Huang Fei Yang saling berpandangan ketika mereka melihat Longchen benar-benar menggunakan segel naga mendalam untuk sepenuhnya menghalangi roda cahaya milik Huang Xi Yang, dan tampaknya mereka berdua seimbang. Saudara Huang, anak ini tidak sederhana. Huang Fei Yang mencibir dan berkata, memangnya kenapa kalau dia tidak sederhana? Tidak menyinggung keluarga Huang tetap harus mati. Ah Xi Yang mengatakan kepadaku bahwa dia telah menguasai keterampilan itu. Meskipun dia belum terbiasa dengannya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Longchen. Keterampilan itu. Wen Ya memikirkannya dan akhirnya teringat apa yang dikatakan Huang Fei Yang. Dia tersenyum pahit dan berkata, memang, di bawah roda kematian, mustahil bagi anak ini untuk bertahan hidup. Kamu hanya dapat menggunakan roda kematian ketika kamu baru saja menerobos ke alam Intifana, tetapi aku tidak menyangka Huang Xi Yang dapat menggunakannya ketika dia hanya berada di alam pembuluh darah naga tingkat ke sembilan. Huang Fei Yang menganggup dan berkata, Ah Xi Yang telah bekerja keras secara rahasia untuk mengejarku. Aku juga senang untuknya. Di lapangan, roda cahaya sekali lagi tidak efektif melawan Longchen. Huang Xi Yang awalnya marah, tetapi dia segera menenangkan diri dan tersenyum dingin. Dia menyerang Longchen sambil mencibir, kamu bisa menghadapi roda cahaya, tetapi aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Bocah, jangan salahkan aku setelah kamu mati. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu karena bertemu denganku. Merasakan perubahan aura Huang Xi Yang, Longchen diam-diam terkejut. Serangan yang bahkan lebih kuat dari Wheel of Radiance. Longchen tahu seberapa kuat roda cahaya itu. Terakhir kali dia bertarung melawan Huang Xi Yang, dia dikalahkan oleh keterampilan pertempuran tingkat mendalam ini. Namun setelah memperoleh Mid-Great Mystic Heaven Burning Demon yang vis. Kamu memiliki kemampuan bertarung yang lebih hebat, begitu pula aku, Longchen. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu lebih kuat, atau apakah aku, Longchen, yang lebih kuat. Pada saat ini, tatapan Huang Fei Yang membeku dan dia tersenyum, Ah Xi Yang benar-benar akan menggunakan roda kematian seluruh surga. Begitu suara Huang Fei Yang jatuh, Huang Xi Yang mencibir. Tiba-tiba, tubuhnya melonjak gila-gilaan, seolah-olah telah berubah menjadi angin puyuh, berputar cepat di sekelilingnya. Dalam sekejap, roda cahaya hitam putih yang samar-samar terlihat, dengan banyak sekali tanda mirip kecebong terbentuk di tubuh Huang Xi Yang. Yang menyerang Longchen adalah aura yang sangat kuat dan menyesakan. Merasakan aura lawan yang sangat kuat, Longchen tidak patah semangat. Gerakan ini sebenarnya 10 kali lebih kuat dari roda cahaya. Pada saat ini, wajah dingin Huang Xi Yang berubah. Seluruh dirinya tampaknya telah berubah menjadi penguasa langit dan bumi. Di bawah kendalinya, serangan puncak yang kuat secara bertahap mendekati Longchen. Longchen tiba-tiba merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Roda cahaya rahasia ilusi itu sebenarnya sangat kuat. Tapi, hanya kamu yang bisa memiliki keterampilan pertempuran tingkat mendalam, tapi aku tidak bisa. Ketika pikiran ini muncul dalam benak Longchen, energi sejati berwarna merah darah di tubuhnya tiba-tiba meletus, seolah-olah terbakar. Gelombang udara tak terlihat muncul di tubuh Longchen, seolah-olah ada api tak terlihat yang membakar tubuhnya. Semua orang yang hadir langsung merasakan suhu udara meningkat. Saat itu sudah akhir musim bugur, tetapi karena keberadaan Longchen, suhu di sekitarnya jauh lebih panas daripada di musim panas. Ini adalah, Wenya dan yang lainnya sedikit terkejut. Pada saat ini, mata Longchen tiba-tiba terbuka. Namun, tampaknya ada api yang menyala di pupilnya yang berwarna merah darah. Aura yang sangat besar dan menyala-nyala terpancar dari tubuhnya. Di mata semua orang, Longchen tampaknya telah berubah menjadi batu besar maskulin yang penuh dengan ketajaman tak berujung. Gelombang panas menyerbu ke arah semua orang. Pada saat ini, semua orang terkejut melihat api merah darah terbentuk dengan cepat di tangan kanannya. Api merah darah bergetar sedikit, menyebabkan tubuh Longchen sedikit gemetar. Jelas bahwa Longchen tidak terlalu mahir menggunakan jurus ini. Namun, dibandingkan dengannya, Huang Xiang berada dalam kondisi yang lebih buruk. Roda cahaya rahasia hitam putih bergetar lebih hebat lagi, sedemikian rupa sehingga Huang Xiang tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Mati, Roda kematian seluruh surga. Karena tidak dapat mengendalikannya sama sekali, Huang Xiang hanya bisa membiarkan roda kematian langitnya menyerang Longchen begitu terbentuk. Saat ini, aura Longchen tidak lebih lemah dari lawannya. Saat api merah darah telah menutupi seluruh kepalan tangan Longchen, tatapan Longchen berubah dingin saat dia melihat roda kematian surgawi milik Huang Xiang terbang ke arahnya. Tiba-tiba, dia melesat maju dan melayangkan pukulan. Ledakan. Tiba-tiba, api berwarna merah darah meledak dan melahap roda kematian seluruh surga. Tinju matahari iblis pembakar langit. Api merah pembakar langit. Serangan Longchen melambung tinggi hingga ekstrim. Awalnya, ia mampu menangkis roda kematian langit. Namun, ketika benar-benar meletus, truki yang agung langsung melambung beberapa kali lipat. Roda kematian langit yang awalnya sangat mempesona telah sepenuhnya redup saat ini. Dengan sangat cepat, roda itu hancur total oleh pukulan keras, langsung, dan maskulin dari Longchen. Raungan gila Longchen langsung mengguncang Huangsiang hingga dia benar-benar tercengang. Serangan dahsyat itu langsung membuat Huangsiang terpental. Kekuatan yang dahsyat menghancurkan tubuhnya. Seketika, Huangsiang memuntahkan beberapa suap darah dan jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Seluruh wajahnya sudah berlumuran darah hitam. Pakaiannya juga terbakar oleh serangan Longchen. Seluruh tubuh Huangsiang hangus menghitam, dan bau daging yang dimasak tercium di udara. Sumber bau itu, tentu saja, adalah tubuh Huangsiang yang sedang kejang-kejang. Tubuh Huangsiang terasa sangat sakit sehingga penglihatannya yang kabur bertemu dengan penglihatan Longchen. Ketika dia melihat Longchen tidak terluka, tetapi dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak dapat mempercayainya. Ditambah dengan rasa sakit tak berujung di sekujur tubuhnya, Huangsiang langsung mengeluarkan busa di mulutnya dan pingsan. Dia tidak percaya bahwa gerakan yang paling dia banggakan telah dikalahkan sepenuhnya oleh Longchen dalam pertarungan langsung. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan total. Dia selalu mengejek Longchen karena berasal dari tempat kecil dan tidak memiliki teknik bertarung yang bagus. Namun, tinju iblis pembakar langit yang baru saja digunakan Longchen bagaikan tamparan keras di wajahnya. Delapan ahli bela diri yang tersisa menarik nafas dalam-dalam dan tetap diam karena takut ketika mereka melihat kondisi Huangsiang saat ini. Mereka semua bersuka cita karena mereka tidak menjadi lawan Longchen. Kalau tidak, yang tergeletak di tanah sekarang adalah mereka. Bibir dan gigi Wenya juga gemetar saat melihat pemandangan ini. Dia menatap Longchen dengan kaget, yang masih berdiri. Longchen gemetar, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Ini, dia menghancurkan roda kematian seluruh surga keluarga Huang. Bagaimana ini mungkin? Dia baru berada di tahap kedelapan alam naga. Mungkinkah Longchen ini benar-benar seorang jenius? Pada saat ini, setelah menggunakan tinju iblis pembakar langit, Longchen merasa seluruh tubuhnya telah tersedot kering. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa kelelahan. Tinju iblis pembakar langit adalah teknik pertarungan mistik tingkat menengah, dan dia baru berada di tahap kedelapan alam pembuluh darah naga. Menggunakan teknik pertarungan yang biasanya digunakan oleh para prajurit inti bumi ini, tentu saja akan menghabiskan banyak energi. Saat ini, Longchen sebenarnya hanyalah anak panah di ujung lintasannya. Dia baru saja mengalahkan Huang Xiang dalam kondisi seperti itu. Sebelum dia sempat menghela nafas lega, Longchen sudah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tepat seperti yang dia duga, saat dia baru saja mengalahkan Huang Xiang, aura besar tiba-tiba meletus dari jarak tidak jauh. Ini adalah aura yang sama sekali tidak dapat ditahan oleh Longchen. Dalam sekejap, aura itu tiba di samping Longchen. Saat ini, Longchen hanya memiliki sedikit energi sejati yang tersisa di tubuhnya. Itu sama sekali tidak cukup untuk menahan serangan ini. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia tetap tidak akan mampu menghalangi serangan orang ini. Orang ini adalah Huang Fei Yang. Ketika dia melihat adiknya dipukuli dengan sangat parah, matanya langsung memerah. Intinya, dia langsung menyerang, dan bahkan Wenya tidak bisa menghentikannya. Serangan Sue Yuan Zi telah menyebabkan Lingqi menghabiskan tiga Lingzi mimpi. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Longchen saat ini adalah menggunakan tangannya sendiri untuk memegang pedang Lingqi dengan erat. Lingqi berada di dalam pedang Lingqi, dan dia sangat cemas hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, seluruh telinga Longchen ditutupi oleh telapak tangan Longchen. Jika dia ingin melepaskan pedang Lingqi, harganya adalah menembus telapak tangan Longchen. Dia tidak bisa membiarkan Lingqi menyakiti Longchen. Karena itu, hanya dengan sedikit keraguan, dia sudah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan Longchen. Serangan Huang Fei yang telah muncul di depan Longchen. Di pedang Lingqi, Lingqi sudah menangis. Bajingan, singkirkan tanganmu. Singkirkan itu. Meski berteriak-teriak memilukan, Longchen tidak bereaksi apapun. Dia tahu bahwa Longchen jelas tahu bahwa dia hanya bisa hidup beberapa bulan lagi. Jika Lingqi menyerang saat ini, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Longchen lebih baik mati daripada dia mati untuknya. Sejak Lingqi bergerak selama pertarungan memperebutkan buah empirean, Longchen sudah punya rencana di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika tidak ada cukup obat di masa depan, dia tidak akan membiarkan Lingqi bergerak. Karena itu, dia berpikir untuk menggunakan telapak tangannya untuk menutupi telinganya. Pada saat ini, Longchen hanya sempat menutup telinganya sebelum dia dikirim terbang oleh Huang Fei Yang. Ini adalah pertama kalinya Longchen menghadapi serangan langsung setelah transformasi jiwa naganya. Awalnya dia mengira dia pasti akan mati, tetapi setelah menerima pukulan langsung dari Huang Fei Yang, dia menyadari bahwa meskipun lukanya sangat sakit dan tubuhnya terasa seperti hancur, dia masih jauh dari kematian. Ketahanan sisik naga ini ternyata sekuat itu. Keuntungan tak terduga ini membuat Longchen sangat terkejut. Namun, pukulan Huang Fei Yang masih membuatnya memuntahkan setegup darah. Jelas, organ dalamnya sudah terluka parah. Longchen jatuh ke tanah, menyadari bahwa anggota tubuhnya sudah kaku. Meskipun Huang Fei Yang tidak langsung membunuhnya, setidaknya dia sudah kehilangan kekuatan tempurnya. Asal dia melakukannya lagi, dia pasti mati. Pada saat ini, Huang Fei Yang sudah terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. 76. Longchen telah melanggar aturan kompetisi. Dengan ini saya umumkan bahwa dia telah kehilangan hak untuk memasuki keluarga Ling Wu. Suara Huang Fei Yang terdengar samar-samar. Dia telah menderita pukulan hebat dari Huang Fei Yang, tetapi dia cukup beruntung untuk tidak mati. Namun, Longchen sama sekali tidak senang. Pada saat ini, Huang Fei Yang tidak akan melepaskannya. Di bawah serangan Huang Fei Yang, lengan Longchen telah terlepas dari telinganya. Ling Qi bisa keluar saat ini. Seketika, mata Longchen melebar dan dia meraung, Ling Qi kembali. Kalau tidak, aku akan membencimu sampai aku mati. Pada saat ini, pedang Ling Qi sudah bergerak. Meskipun dia mendengar kata-kata cemas Longchen, Ling Qi tidak mendengarkan apa yang dikatakannya. Baginya, Longchen berada di ambang kematian. Hanya itu yang ada dalam pikirannya. Ling Qi, aku mohon padamu untuk mendengarkan aku, oke? Suara Longchen Yang menyayat hati tidak membuat Ling Qi berbalik. Pada saat ini, Huang Fei Yang telah tiba di depan Longchen. Matanya merah. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerang Longchen lagi. Pada saat ini, pedang Ling Qi hendak meninggalkan telinga Longchen dan menghalangi di depan mata Longchen. Pada saat kritis ini, suara wanita yang dingin terdengar. Huang Fei Yang, yang awalnya berada di tubuh Longchen, langsung terlempar. Dia mundur beberapa langkah dan menatap orang itu dengan wajah pucat. Dia yang awalnya marah, terkejut ketika melihat orang itu. Dia segera berkata, murid Huang Fei Yang memberi hormat kepada di Aken. Wen Yia yang berada di samping juga membungkuk kepada orang tersebut. Longchen tidak tahu siapa yang datang. Namun, dia sudah sedikit pulih dan mampu berdiri dengan susah payah. Adapun Ling Qi, yang awalnya hendak bergerak, dia menghela nafas lega ketika melihat Longchen tiba-tiba terselamatkan. Dia tidak melakukan gerakan apapun lagi. Kembalilah dan lihat bagaimana aku akan memperlakukanmu. Setelah menakuti Ling Qi dengan hebat, Longchen menahan rasa sakit di tubuhnya dan merangkak sambil menggertakkan giginya. Meskipun tubuhnya tidak mampu menahannya, Longchen masih menatap orang itu. Di bawah tatapan semua orang, sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa dan tampaknya jauh lebih kuat daripada Huang Fei Yang dan Ling Qi. Terutama wanita di tengah, yang membuat Longchen menyipitkan matanya dalam-dalam. Di antara sekelompok pemuda, wanita ini sangat menarik perhatian. Ia mengenakan gaun merah, dan fitur wajahnya sangat indah dan menawan. Kulitnya seputih salju, dan ia memiliki senyum manis di wajahnya. Saat ia berjalan, ia memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah dan sosoknya yang anggun. Semua ini menarik perhatian para pria. Ketika kedelapan pendekar itu melihat kecantikan demikian, mereka langsung menelan ludah dan membelalakkan mata. Di antara wanita cantik yang pernah dilihat Longchen, Ling Qi dan Yang Lingqing sedikit kurang pengalaman. Namun, wanita ini memang tipe yang sama sekali berbeda. Setiap gerakannya, setiap kerutan di dahinya, dan setiap senyumnya memancarkan persona yang dewasa, intelektual, dan elegan. Pria biasa tidak bisa menolaknya. Istilah, kecantikan luar biasa, muncul di benak Longchen. Namun, seluruh tubuhnya terasa sangat sakit sehingga dia tidak ingin menggoda wanita ini. Terlebih lagi, kekuatan abnormal pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia goda sekarang. Oleh karena itu, Longchen langsung berpura-pura menjadi pemuda yang terluka dan tidak bersalah. Dia menggigit bibirnya dan menatap Huang Fei Yang dengan dingin. Longchen awalnya lembut dan cantik. Ditambah dengan penampilannya yang polos saat ini, ada sedikit kesombongan dalam kepolosannya. Hal ini langsung menarik perhatian wanita cantik itu. Longchen baru berusia 16 tahun. Penampilannya masih seperti pemuda. Selain itu, ada darah segar di sudut mulutnya. Ketika wanita itu melihat ini, dia langsung mengerutkan kening. Sepertinya dia merasa sedikit sakit hati. Dengan sangat cepat, dia mengalihkan pandangannya ke Huang Fei Yang. Wajah cantiknya menatap Huang Fei Yang sambil tersenyum tipis. Dia berkata, Huang Fei Yang, jelaskan. Pertunjukan macam apa yang sedang kamu lakukan. Suara wanita ini tipis dan menawan. Ketika Longchen mendengarnya, hatinya terasa panas. Namun, ketika dia ingat bahwa Lingqi masih hidup di telinganya, dia langsung seperti balon yang kempes. Dia tidak berani menatapnya lagi. Nada suaranya sama sekali tidak acu, tetapi Huang Fei Yang tahu bahwa Tuan Sipir seperti ini adalah yang paling menakutkan. Dia buru-buru berkata dengan tulus, Tuan Sipir, beginilah adanya. Awalnya, kedua orang ini bertarung terakhir untuk menentukan orang terakhir yang akan masuk ke dalam keluarga Lingwu. Namun, pemuda bernama Longchen ini kejam. Dia jelas telah mengalahkan lawannya, tetapi dia masih mengejar tanpa henti dan ingin membunuh lawannya. Tindakan ini melanggar aturan, jadi saya rasa dia harus didiskualifikasi dan dikeluarkan dari tempat ini. Oh! Mata indah wanita itu menatap Longchen. Dia tersenyum tipis seolah tidak peduli. Dia berkata, Huang Fei Yang, katakan padaku. Sejak kapan keluarga Lingwu kita punya aturan untuk tidak membunuh orang? Apakah kau sudah lupa? Kami mendorong pembunuhan orang. Mendengar ucapannya, raut wajah Huang Fei Yang berubah. Ia hendak membantah, tetapi tidak menyangka wanita itu tiba-tiba menatapnya. Huang Fei Yang langsung merasa sesak nafas. Wajahnya pucat pasi, dan ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Longchen juga diam-diam terkejut. Wanita ini paling banyak berusia 27 atau 28 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh Huang Fei Yang. Longchen sebelumnya terkejut dengan kecantikannya yang mengharukan, tetapi sekarang, dia juga sangat terkesan dengan kultivasinya. Orang itu adikmu, kan? Suaranya seperti ular berbisa yang memasuki telinga Huang Fei Yang. Dahi Huang Fei Yang langsung berkeringat dingin. Dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Wajahnya perlahan memucat, dan tubuhnya juga mulai gemetar. Senyum wanita ini sangat menggoda. Pesona menggoda yang samar-samar itu membuat orang merasa tidak bisa berhenti. Namun, bagi Huang Fei Yang, itu seperti mimpi buruk. Kamu masih berani main-main di bawah tanganku, Li Ulan. Huang Fei Yang, apakah kamu tidak takut pergi ke penjara setan bintang? Suara yang ditekan itu membuat Huang Fei Yang ketakutan. Melihat penampilan Huang Fei Yang yang gemetar, Li Ulan menegakkan punggungnya dan tertawa kecil. Dia sangat genit. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Aku bercanda. Aku hanya menakutimu. Baiklah, jangan lakukan itu lagi. Mengerti. Kalian bisa enyah sekarang. Awalnya Wenya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketika Li Ulan mengatakan ini, dia akhirnya menghela napas lega. Dia buru-buru menarik Huang Fei Yang, yang masih linglung, dan berkata, Terima kasih, Tuan Diaken, karena telah menunjukkan belas kasihan. Kami akan pergi sekarang. Li Ulan tidak peduli lagi dengan mereka. Sebaliknya, dia berkata kepada seorang pemuda di sampingnya, Huang Fei Yang tidak berguna. Buat pengaturan untuk kelima anggota klan yang baru saja masuk ini. Pada saat yang sama, ajari mereka beberapa pengetahuan yang diperlukan. Yang terpenting, mereka masih harus mengetahui aturan keluarga lingkung. Mengerti. Orang itu buru-buru mengangguk dan berkata, Ya, diakon Li Ulan. Li Ulan mengangguk. Kemudian, matanya yang cantik dan centil beralih ke Longchen. Dia tersenyum manis dan berkata, Jaga bocah itu untukku. Malam ini, aku akan mencarinya sendirian. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin sekelompok orang dan pergi. Melihat sosoknya yang pergi, hati Longchen yang awalnya tegang akhirnya rileks. Namun, tatapan kebencian yang ditunjukkan Huang Fei Yang kepada Longchen ketika dia pergi tadi membuat Longchen mengingatnya di dalam hatinya. Saya baru saja tiba di kota Yuanling dan saya sudah membuat musuh yang begitu besar. Saya benar-benar punya banyak waktu luang. Namun, di masa depan, saya harus sangat berhati-hati dalam keluarga Ling Wu ini. Pada saat ini, pria yang tertinggal memeriksa kelompok lima orang Longchen. Setelah memperhatikan Longchen beberapa saat, dia kemudian berkata, Nama saya Gan Lin. Keluarga Ling Wu setara dengan sekte besar. Kami semua berada di bawah pengawasan di Aken Liu. Di masa depan, Anda bisa memanggil saya Senior Gan. Memahami. Longchen dan yang lainnya mengangguk. Gan Lin melihat bahwa mereka patuh dan sangat puas. Dia berkata, Apakah kalian tidak akan memperkenalkan diri? Kelima orang itu segera melaporkan nama dan keluarga mereka. Longchen juga mengulangi informasi yang telah diisinya untuk keluarga Ling Wu. Mendengar bahwa Longchen benar-benar berasal dari kota kecil di Kabupaten Yuanling, Gan Lin langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Ia memuji, Aku baru saja melihat pertarunganmu dari jauh. Kau masih sangat muda dan berasal dari tempat kecil, tetapi kau mampu memiliki prestasi seperti itu. Aku, Gan Lin, agak terkesan denganmu. Menjadi rendah hati adalah jalan keluarnya. Senior Gan Lin ini mudah didekati, dan dia bahkan menjawab banyak pertanyaan untuk Longchen, jadi Longchen memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia dengan cepat berkata, Saya telah bertemu beberapa kali, tetapi itu sebagian besar karena saya telah berkultivasi dengan keras sejak saya masih muda. Jawaban Longchen tidak merendahkan atau sombong, dan dia tidak berkata, Aku tidak pantas menerimanya. Gan Lin sangat puas dengannya. Dia menepuk bahu Longchen dan tersenyum. Karena kamu telah bergabung dengan keluarga Limu, bekerjalah lebih keras di masa depan. Ini adalah medan perang yang sebenarnya. Mereka yang memiliki bakat dan ketekunan sejati ditakdirkan untuk bersinar di sini. Mereka yang malas dan bergantung pada keluarga dan orang tua mereka semuanya akan mati dengan menyedihkan di keluarga Limu, seperti anak yang baru saja kamu kalahkan. Kemudian, dia melihat ke arah yang lain dan berkata, Sekarang, aku akan membawa kalian ke kota Limu. Pada saat yang sama, aku juga akan memberimu pelat biop identitas dan memberi tahumu banyak hal. Jika ada yang tidak kau mengerti, aku akan menjelaskannya kepadamu, untuk berjaga-jaga jika kau melakukan kesalahan dan kehilangan nyawamu. Longchen mengangguk seperti keempat orang lainnya, lalu, di bawah pimpinan Gan Lin, mereka menuju ke kota Limu. Itulah basis sebenarnya dari keluarga Limu. Melihat sosok Gan Lin yang tinggi di depannya, memikirkan Xiaolang dan Liu Lan, Longchen banyak berpikir. Keluarga Limu ini adalah dunia nyata saya. Dari kata-kata Liu Lan dan Gan Lin, saya dapat memahami betapa ketatnya persaingan di keluarga Limu. Tempat yang aku masuki disebut Aula Qingyang, dan Dekan Liu itu jelas merupakan orang penting di Aula Qingyang. Itulah sebabnya kekuatannya begitu mengerikan. Aula Qingyang hanyalah bagian dari klan hijau. Selain klan hijau, ada delapan klan lain, keluarga Limu yang sebenarnya, dan empat klan dalam. Longchen terdiam. Ketika aku berada di desa Baiyang, aku hanya pernah mendengar nama keluarga Limu, tetapi aku tidak tahu mereka begitu menakutkan. Dibandingkan dengan mereka, Sekte Darah Merah benar-benar tidak ada apa-apanya. Namun, Sekte Darah Merah terkait dengan kelangsungan hidup keluarga Yang. Jika aku tidak meningkatkan kekuatanku dengan cepat, keluarga Yang akan tamat. Longchen merasakan tekanan tak berujung. Mengikuti Gan Lin, sekitar satu jam kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Kita telah tiba di kota Lingwu. 77 Ketika Longchen mengangkat kepalanya, dia melihat kota besar di depannya. Ini adalah kota Giok Putih. Tembok kotanya tinggi, dan bangunan di dalam tembok kota semuanya putih seperti Giok. Di bawah sinar matahari, bangunan-bangunan itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Untungnya, dia telah melihat kota Yuanling, jadi Longchen tidak terkejut dengan ukuran kota ini. Namun, kota di depannya seperti awan putih yang besar dan teratur. Longchen terkejut dengan kemegahan dan keindahannya. Keempat orang lainnya telah melihat kota Lingwu sebelumnya, tetapi hari ini mereka akhirnya bisa tinggal di sana, jadi mereka sangat gembira. Melihat kelima pemuda itu, Gan Lin tersenyum dan berkata, Baiklah, ikut aku ke dalam sekarang. Setelah kita beres-beres, aku akan mengenalkan kalian pada keluarga Lingwu. Di bawah pimpinan Gan Lin, Longchen dan yang lainnya memasuki kota Lingwu. Di mata Longchen, kota Yuanling identik dengan kekayaan, dan kota Lingwu ini adalah yang terbaik. Tidak heran kota ini bisa menjadi rumah wali kota kota Yuanling. Kota Lingwu juga terbagi menjadi kota luar dan kota dalam. Kota luar dibagi menjadi sembilan area, yang merupakan basis dari sembilan keluarga asing. Keluarga hijau kita berada di tengah wilayah hijau, dan tempat Anda berada sekarang adalah wilayah hijau. Gerbang yang baru saja Anda lewati adalah gerbang milik wilayah hijau kita. Saat berjalan, Longchen melihat para prajurit berlalu lalang dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka berada di tingkat kesembilan dari alam naga Fena seperti mereka, tetapi kebanyakan dari mereka berada di alam inti Fana atau bahkan lebih tinggi. Di tempat di mana hampir semua orang lebih kuat darinya, Longchen harus menahan amarahnya. Dari apa yang telah dilihatnya sebelumnya, keluarga Lingwu tidak sedamai dan seharmonis yang terlihat di permukaan. Di balik ketenangan ini, ada arus bawah yang penuh dengan niat membunuh. Longchen diam-diam terkejut. Di tempat yang menyeramkan ini, sepertinya aku, ayahmu, harus hidup seperti seorang cucu dengan ekor di antara kedua kakiku. Memikirkan hal ini, Longchen merasa sangat tertekan sehingga dia ingin melarikan diri. Namun, Longchen telah berusaha keras untuk memasuki kota Lingwu, dan sekarang adalah saatnya untuk memamerkan kahliannya. Akan sangat disayangkan jika dia pergi sekarang. Selain itu, Longchen bukanlah orang yang takut dengan tantangan, jadi dia memutuskan untuk tetap tinggal. Sekarang setelah aku bergabung dengan keluarga Lingwu, aku adalah anggota keluarga Lingwu. Sebentar lagi, aku akan bertanya tentang Sekte Darah Merah dan melihat apakah ada cara untuk menghadapi mereka. Sepanjang jalan, orang-orang akan menyapa Gan Lin dari waktu ke waktu. Ketika mereka melihat Longchen dan yang lainnya, mereka segera menilai mereka dan berkata sambil tersenyum, pemula lainnya. Ola King Yangmu akan ramai untuk waktu yang lama. Aku harap bajingan-bajingan kecil ini tidak akan merepotkanmu. Longchen diam-diam mengingat kata-kata mereka. Dengan sangat cepat, Gan Lin membawa mereka ke sebuah halaman besar. Halaman ini sangat besar, dan terdapat sedikitnya seratus kamar. Pada saat ini, Gan Lin berbalik dan berkata, daerah ini adalah wilayah Balai King Yang kita, dan halaman ini berada di bawah yurisdiksi di Akon Liu. Namanya adalah Rumah Wilau Hijau, dan kita semua adalah murid di Akon Liu. Sekarang, aku akan mengatur tempat tinggal untukmu, dan kemudian aku akan menjelaskan kepadamu tentang kota Lingwu. Saat itu masih siang, dan mereka dapat melihat bahwa hanya ada sedikit orang di halaman. Gan Lin sangat mengenal tempat ini, jadi ia segera berbelok ke deretan kamar kecil. Sambil menunjuk kamar-kamar yang indah itu, ia berkata, disinilah kalian para murid tingkat empat tinggal. Mulai sekarang, kalian berlima akan tinggal di sini. Begitu kalian menjadi murid tingkat tiga, kalian akan pergi. Sekarang, kalian masing-masing pilih satu kamar dan daftarkan diri. Aku akan menunggu kalian di aula latihan bela diri. Mendengarkan Gan Lin, keempat orang lainnya segera pergi memilih kamar mereka. Long Chen merasa bahwa ruangan manapun baik-baik saja, jadi dia dengan santai melihat nomor di pintu, dan kemudian langsung mengikuti Gan Lin keolah latihan bela diri untuk murid tingkat keempat. Gan Lin sudah tahu bahwa Long Chen telah mengikuti mereka, jadi dia berjalan ke kursi di depan dan duduk. Kemudian, dia menatap Long Chen sebentar, dan berkata, duduklah di sini dulu. Saat mereka tiba, aku akan menceritakan semua tentang keluarga Lingwu. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat menanyakannya sekaligus. Long Chen mengangguk, dan tidak ada yang perlu dikatakan, jadi dia duduk di samping. Dengan sangat cepat, keempat orang lainnya tiba, dan mereka semua tampak sedikit bersemangat. Melihat kerinduan di wajah mereka, Gan Lin menggelengkan kepalanya, tetapi ekspresi acuh-ta'acuh Long Chen membuatnya sangat puas. Melihat semua orang telah tiba, dia mengangguk, dan berkata, pertama, aku akan memberitahu kalian sifat keluarga Lingwu, dan apa yang perlu kita lakukan setiap hari. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat bertanya kepadaku. Semua orang mengangguk patuh. Meskipun tidak disengaja, kekuatan keluarga Lingwu masih meninggalkan tekanan di hati mereka. Keluarga Lingwu adalah salah satu dari dua kekuatan utama di Kabupaten Yuanling. Karena mereka selalu unggul dalam pertempuran terakhir dengan Istana Jiwa Binatang Kota Kaisar Yuan, mereka telah menjadi kantor penguasa kota-kota Yuanling selama lebih dari seratus tahun. Gan Lin tersenyum, dan melanjutkan, Bisoul Palace mengikuti jejak para elit. Orang-orang dari keluarga Lingwu kami pada dasarnya lebih dari sepuluh kali lipat dari mereka. Total ada lebih dari 20 ribu orang yang terdaftar, dan sekitar 2 ribu di antaranya adalah orang-orang dalam dari keluarga Lingwu. Keluarga luar kami memiliki total sembilan klan utama, yang terbagi menjadi merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, ungu, perak, dan emas. Setiap klan memiliki sekitar 2 ribu anggota keluarga luar, tetapi hal pertama yang perlu kalian ketahui adalah meskipun jumlah anggota klancian dan anggota keluarga inti sama, anggota keluarga inti adalah anggota keluarga Lingwu yang sebenarnya. Kalian telah menjadi anggota keluarga luar dari keluarga Lingwu, jadi kalian harus terlebih dahulu memahami hal yang paling penting, yaitu, kita hanyalah para penjahat dari keluarga Lingwu, dan kita adalah bawahan mereka. Jadi, kita sama sekali tidak boleh memiliki konflik dengan mereka, atau tidak akan ada yang merasa kasihan kepada kita jika kita mati. Pada titik ini, mata Gan Lin dingin, dan Long Chen dan yang lainnya terkejut. Mendengar kata, bawahan, Long Chen mengerutkan kening dan bertanya, dengan kata lain, kita harus melakukan apapun yang mereka katakan, bahkan jika mereka mengirim kita ke kematian. Gan Lin berkata dengan acuh tak acuh, jangan terlalu pesimis. Anggota keluarga luar dari keluarga Lingwu dapat berkembang ke tingkat ini, dan kita belum mengkhianati mereka. Ini berarti bahwa anggota keluarga dalam masih sangat baik kepada anggota keluarga luar. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Anda tidak dapat memiliki konflik dengan anggota keluarga dalam. Coba pikirkan, bahkan dalam keluarga normal, bawahan tidak berani berkonflik dengan tuannya, bukan. Dari pemahaman Long Chen, anggota keluarga inti adalah tuan, dan semua anggota keluarga luar hanyalah bawahan. Awalnya, Long Chen sangat tidak yakin, tetapi ketika dia memikirkan keluarga Lingwu, itu adalah platformnya untuk melambung, dan kekuatannya saat ini masih berada pada level terendah. Keluarga Lingwu sangat berkuasa, membiarkanku menjadi bawahan mereka sudah membuatku malu. Selain itu, dari apa yang dikatakan Gan Lin, selama aku patuh dan berkontribusi lebih banyak, sepertinya ada banyak manfaatnya. Saya adalah pria yang tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Mengapa saya harus takut pada keluarga inti? Pada saat ini, Gan Lin mengalihkan pandangannya ke arah mereka, dan matanya menunjukkan ekspresi hormat. Dia berkata, Ketika aku mengatakan apa yang baru saja kukatakan, aku tidak bermaksud membuatmu merasa bermusuhan terhadap keluarga inti. Sejujurnya, meskipun anggota keluarga inti jumlahnya hampir sama dengan keluarga hijau, kekuatan keseluruhan mereka lebih kuat daripada gabungan sembilan keluarga luar. Dalam arti tertentu, keluarga batin adalah penjaga keluarga lahiriah. Kita bekerja untuk keluarga batiniah, dan keluarga batiniah memberi kita sumber daya yang cukup dan dukungan yang kuat. Kita seperti tanaman merambat, dan mereka adalah batang pohonnya. Tanpa dukungan batang pohon, tanaman merambat itu hanya akan jatuh ke tanah. Tentu saja, di antara kalian, jika ada di antara kalian yang menunjukkan bakat yang luar biasa, kalian bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk direkrut langsung ke dalam keluarga inti. Bukannya tidak ada presiden seperti itu dalam sejarah. Ketika dia mengucapkan hal terakhir, sebagian besar perhatian Gan Lin tertuju pada Long Chen. Menurutnya, Long Chen adalah orang yang paling berpotensi di antara kelima orang itu, tetapi ketika dia memikirkan kondisi yang sangat keras, Gan Lin hanya bisa tersenyum tak berdaya. Long Chen sangat tertarik untuk memasuki keluarga inti, jadi dia buru-buru bertanya, kakak senior Gan, bakat macam apa yang dianggap bakat yang menantang surga? Gan Lin tersenyum pahit, saya tidak yakin tentang ini, tetapi, ada puluhan ribu anak muda di keluarga luar, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat memasuki keluarga dalam untuk pelatihan lebih lanjut setiap tahun. Bayangkan saja, kalau seumuran kamu, minimal kamu sudah di tahap inti bumi. Long Chen terdiam saat mendengar ini. Di usiaku, tahap inti bumi. Berapa banyak monster yang ada di keluarga lingwu. Aku dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi di kota Bayang, tapi di sini, aku bukan apa-apa. Tekanan besar ini tidak membuatnya tertekan, sebaliknya, itu menjadi motivasi dan hasratnya. Berpikir bahwa ia mungkin dapat bangkit selangkah demi selangkah dalam keluarga lingwu, Long Chen dipenuhi dengan semangat juang. Melihat mata Long Chen yang sedikit memanas, Gan Lin hendak menyuruhnya menyerah, tetapi kemudian dia berpikir, lupakan saja, aku seharusnya tidak membuatnya patah semangat sekarang. Di masa depan, ketika dia tinggal di keluarga lingwu untuk waktu yang lama, dia secara alami akan tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan dengan kekuatan manusia. Ia teringat bahwa dirinya dulu seperti ini, sombong dan angkuh, mengira dirinya bisa masuk ke dalam keluarga inti, tetapi pada akhirnya, ia terus menabrak tembok dan terluka parah. Baru kemudian ia menyingkirkan pikirannya dan fokus pada latihan. Senang rasanya menjadi mudah. Bukannya Long Chen tidak mengerti apa yang dimaksud Gan Lin, tetapi dia bukanlah seseorang yang akan mudah dikalahkan hanya karena dia diremehkan. Pada saat ini, Gan Lin melanjutkan, saya tidak akan memberi tahu Anda tentang kekuatan keluarga inti untuk saat ini. Di sembilan keluarga luar, ada penguasa tertinggi, kami menyebutnya Tetua Agung. Di bawah Tetua Agung keluarga hijau, ada total delapan tetua pendiri, yang bertanggung jawab atas delapan ola keluarga hijau. Ola King Yang kami berada di bawah yurisdiksi salah satu tetua pendiri, namanya Liu Yuan. Di bawah Tetua Pendiri Ola King Yang, ada total lima diaken, dan masing-masing dari lima diaken tersebut bertanggung jawab atas sekitar 50 orang. Kami berada di bawah yurisdiksi diaken Liu. Apakah Anda memahami sistem ini? Penjelasan Gan Lin sangat logis, bagaimana mungkin Long Chen dan yang lainnya tidak mengerti. Namun, sistem yang ketat seperti itu masih membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Di bawah sistem yang jelas ini, dia selalu merasa bahwa ada banyak orang yang menekannya. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi sebenarnya dia tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Tanpa menunggu Long Chen dan yang lainnya mencerna, Gan Lin melanjutkan, Saat ini, kita semua adalah murid. Prajurit Naga Fena juga diklasifikasikan sebagai murid peringkat 4. Mereka yang baru saja memasuki alam inti fana adalah murid peringkat 3, mereka yang baru saja memasuki alam inti fana adalah murid peringkat 2, dan mereka yang telah mencapai alam inti fana lanjutan adalah murid peringkat 1. Saat ini saya adalah murid peringkat 1. Selama kamu mencapai alam inti bumi, kamu akan menjadi pengurus resmi keluarga Ling Wu. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dapat langsung menjadi diaken luar keluarga Ling Wu. Kekuatan Balai King yang kita jauh lebih lemah dibandingkan dengan keluarga luar lainnya. Di antara orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi di Akon Liu, ada kurang dari 10 murid peringkat 1, dan hanya ada 4 prajurit inti bumi, termasuk di Akon Liu. Long Chen bertanya, Kakak Senior Gan, bolehkah saya tahu mengapa para murid dibagi menjadi beberapa tingkatan? Gan Lin menatap Long Chen dengan tatapan setuju dan berkata, ini terkait dengan hal yang akan kukatakan kepadamu selanjutnya. Maksudnya, apa yang kalian semua lakukan di keluarga Ling Wu? 78 Long Chen sebenarnya bingung dengan hal ini. Dia hanya tahu bahwa keluarga Ling Wu adalah kekuatan terbesar di Kabupaten Yuan Ling, jadi dia datang ke kota Yuan Ling dan bergabung dengan mereka. Sebenarnya, semua orang di kota Yuan Ling samar-samar tahu tentang masalah ini. Jadi ketika Gan Lin menyebutkan ini, hanya Long Chen yang tampak bingung. Gan Lin tahu bahwa Long Chen bukan dari kota Yuan Ling, jadi dia sengaja menjelaskan secara rincin. Seperti yang diketahui semua orang, keluarga Ling Wu adalah kantor wali kota Kabupaten Yuan Ling. Kami mengelola seluruh kabupaten. Di semua kabupaten dan kota di Kabupaten Yuan Ling, kami memiliki kantor wali kota kabupaten dan kantor wali kota-kota. Ini semua adalah kekuatan bawahan keluarga Ling Wu. Sama seperti keluarga yang tempat Long Chen berasal, tampaknya baru saja menjadi kantor wali kota-kota bayang, bukan? Long Chen mengangguk. Benar. Gan Lin melanjutkan, Kabupaten Yuan Ling sangat besar. Ada banyak hal yang terjadi setiap hari. Misalnya, perampokan, perampokan oleh gerombolan penunggang kuda, dan sebagainya. Jika kantor wali kota setempat tidak dapat menyelesaikannya, kami, orang luar dari keluarga Ling Wu, akan dibutuhkan. Mendengar kata-kata Gan Lin, Long Chen akhirnya mengerti. Keluarga Ling Wu adalah sebuah pemerintahan, dan orang luar adalah cakar dan tari mereka. Mereka menggunakan kekerasan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Gan Lin melihat keluar dan menyipitkan matanya. Keluarga hijau bertanggung jawab atas kedamaian suatu daerah di Kabupaten Yuan Ling. Di wilayah hijau kota Ling Wu, ada sebuah bangunan besar. Kami menyebutnya, Aula Beladiri. Keluarga Ling Wu memiliki jaringan intelijen yang kuat. Pada dasarnya, akan ada banyak misi yang muncul di Aula Beladiri setiap hari. Selama Anda adalah orang luar dari keluarga Ling Wu, Anda dapat pergi ke Aula Beladiri untuk menerima misi. Setelah Anda menyelesaikan misi, Anda akan diberi hadiah. Tentu saja, keluarga juga akan berinisiatif untuk menugaskan misi yang harus Anda selesaikan. Anda, murid level 4, harus menyelesaikan setidaknya satu misi level 4 setiap bulan. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari keluarga Ling Wu. Begitu seterusnya, murid level 3 harus menyelesaikan satu misi level 3 setiap bulan. Beberapa misi bersifat wajib dan tidak dapat dihindari. Namun, jangan mencoba untuk menolak. Kamu harus tahu bahwa di klan Ling Wu, usahamu akan dihargai. Klan Ling Wu kita memiliki sumber daya, teknik kultivasi, senjata ilahi, dan ramuan yang tak terbatas. Namun, hanya mereka yang telah berkontribusi pada klan Ling Wu yang akan dapat memperolehnya. Di dalam klan Ling Wu, harga barang tidak sama dengan harga di dunia luar. Batu diok ilahi tidak dapat digunakan untuk memperoleh barang dari klan Ling Wu. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus menggunakan poin kontribusimu untuk menukarnya. Setiap kali kamu menyelesaikan misi, akan ada spesialis yang akan mengevaluasi poin kontribusimu. Di klan Ling Wu, data yang paling penting adalah poin kontribusi. Setiap item dihargai dengan poin kontribusi. Semakin banyak poin kontribusi yang Anda miliki, keluarga Ling Wu, semakin banyak itemnya. Keluarga Ling Wu kaya akan sumber daya. Tidak jauh lebih buruk daripada Liga Bisnis Cahaya Pagi. Selain itu, jauh lebih murah untuk mendapatkan barang-barang dari keluarga Ling Wu daripada menukarnya dengan batu giyok ilahi di luar. Mata Long Chen berbinar saat mendengar ini. Sementara dia terkesan dengan kekayaan sumber daya dan kekuatan keluarga Ling Wu, dia memikirkan obat untuk menyehatkan jiwa. Keluarga sebesar itu pasti memiliki obat semacam ini. Selama saya memberikan kontribusi pada keluarga, apakah saya bisa mendapatkan obat-obatan itu? Bukankah saya harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang? Long Chen sangat terkejut dengan sistem hadiah poin kontribusi. Bahkan, di keluarga yang, selama seseorang memberikan kontribusi kepada keluarga, dia akan diberi penghargaan. Namun, itu bukanlah sebuah sistem. Itu hanya menurut pikiran tetua agung. Yang lain sama sekali tidak memiliki otonomi. Namun, di keluarga Ling Wu, berbeda. Nah, sistem sebesar itu dapat membuat siapapun bekerja keras untuk apa yang mereka inginkan. Long Chen diam-diam memuji, keluarga Ling Wu ini memang luar biasa. Sebagai orang luar, kami tidak cukup setia untuk bergabung dengan keluarga asing, dan kami tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik. Namun, dengan metode seperti ini, bukankah kami masih bekerja keras setiap hari untuk menyelesaikan misi? Pada saat ini, Gan Lin bertanya, Kalian berlima, apakah kalian mengerti apa yang saya katakan? Long Chen dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, salah satu dari mereka bertanya, Kakak Senior Gan, bagaimana kita mencatat poin kontribusi kita? Gan Lin tertegun. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Ya, saya sebenarnya lupa tentang itu. Dia mengeluarkan token Giyok Putih dari tas Kian Kun miliknya. Seketika, gelombang energi spiritual menyerbu ke arahnya. Token ini sebenarnya terbuat dari Giyok Dewa. Ini adalah token Giyok Identitas yang harus dimiliki setiap anggota keluarga Ling Wu. Kamu bisa melihat tanda di belakangnya, kan? Token ini mencatat identitas, kekuatan, asal, dan informasi lainnya. Tentu saja, yang terpenting adalah poin kontribusi. Jadi, saat Anda ingin menerima misi atau menukar item, Anda hanya perlu menunjukkan token Giyok Identitas. Biasanya, Anda hanya perlu menenangkan diri dan meletakkan token Giyok Identitas di telapak tangan Anda. Sentuh dengan energi vital Anda dan Anda akan bisa mendapatkan informasi dalam token tersebut. Benda ajaib seperti itu membuat Long Chen mengakui bahwa di ala katak di dasar sumur yang dibicarakan Ling Qi. Dia sangat tertarik dengan token Giyok Identitas ini dan bertanya, kapan kita akan mendapatkan token Giyok ini? Gan Lin tersenyum dan berkata, seseorang sudah membuatnya. Sebentar lagi akan dikirim. Selama kamu mendapatkan token Giyok itu, kamu akan menjadi anggota sejati keluarga Ling Wu. Pasukan biasa di kota Yuan Ling tidak akan berani bertarung denganmu secara terbuka. Keluarga Ling Wu memiliki fondasi yang kuat. Hirarkinya ditetapkan dengan jelas. Itu seperti sebuah negara. Saat ini, Long Chen dan keempat pemuda lainnya masih merasakan gelombang besar di hati mereka. Melihat tekanan yang dirasakan kelima pemuda ini, Gan Lin menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalian harus mengingat beberapa tempat penting ini. Yang pertama adalah aula latihan keterampilan, tempat di mana kalian menerima dan menyerahkan misi. Yang kedua adalah pavilion harta karunyi, tempat di mana kalian dapat bertukar barang. Kalian dapat pergi ke dua tempat ini sekarang. Sedangkan untuk yang ketiga, kalian hanya dapat memasukinya setelah kalian menerobos ke alam inti ilahi. Tempat latihan. Hal ini membangkitkan minat Long Chen. Dia buru-buru bertanya, murid senior Gan, bolehkah saya tahu tempat latihan ini? Fakta bahwa Long Chen tertarik pada hal ini membuktikan bahwa ia memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan dirinya. Melihat pemuda ini dengan tatapan berapi-api, Gan Lin berpikir dalam hati, dia hanya berada di level ke-8 alam nadinaga, dan dia mampu menggunakan keterampilan tempur mistik menengah. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di keluarga Green yang dapat melakukan ini. Diakon telah memberikan banyak perhatian kepadanya, dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan dirinya. Saya harap dia masih dapat mempertahankan keinginan ini setelah setahun. Oleh karena itu, Gan Lin tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan menceritakannya terlebih dahulu. Keluarga Ling Wu memiliki dunia semesta kecil, dan semua pintu masuk ke dunia ini terletak di kota Ling Wu. Masing-masing dari sembilan keluarga terluar memiliki pintu masuk ke tempat pelatihan, dan nama tempat pelatihan ini disebut alam bela diri surga. Melihat ekspresi kosong mereka, Gan Lin tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kalian masih belum tahu apa itu dunia alam semesta kecil. Misalnya, ruang di dalam tas kiankun di tangan Anda bukan milik dunia kita. Anda dapat memahami dunia semesta kecil sebagai tas kiankun yang sangat besar. Itu bukan milik dunia kita, tetapi memang merupakan ruang kecil yang melekat pada daratan utama kita. Alam bela diri surga berukuran hampir sama dengan kota Yuan Ling, dan ada semua jenis binatang iblis yang hidup di dalamnya. Selain itu, kemampuan reproduksi binatang iblis sangat cepat. Anda mungkin dapat memahami bahwa kami klan Ling Wu, selain menerima misi, biasanya menghabiskan waktu kami dalam kultivasi. Kultivasi saja tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan kami, jadi kami perlu bertarung dengan binatang iblis untuk pelatihan. Adapun alam bela diri langit, itu adalah surga latihan bagi klan Ling Wu kita. Benar, aku lupa memberitahumu satu hal. Melihat ekspresi penuh harap mereka, Gan Lin kemudian berkata, binatang iblis di alam bela diri surga memiliki kemampuan reproduksi yang sangat besar, dan bahkan ada binatang iblis tingkat mistik tingkat sembilan. Jadi, dengan kekuatanmu, kamu dapat membunuh sebanyak mungkin binatang iblis alam bela diri surga. Inti binatang, jiwa binatang, dan mayat binatang yang kamu peroleh semuanya dapat disumbangkan ke klan di pavilion harta karun Yi dengan imbalan poin kontribusi, yang dapat digunakan untuk menukar barang lainnya. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu saya membunuh binatang iblis peringkat mistik tingkat ketiga dan menggunakan inti binatang dan jiwa binatangnya untuk ditukar dengan ramuan peringkat mistik pemula. Bukankah ini gunung tandus kota bayang? Long Chen berkata dalam hati. Long Chen belum pernah mendengar tentang dunia alam semesta kecil sebelumnya, tetapi apa yang dikatakan Gan Lin membuat Long Chen mengerti. Ling Ki berkata benua pengorbanan naga ini sangat besar, jadi wajar saja jika beberapa gumpalan tumbuh di atasnya dan melahirkan beberapa dunia alam semesta kecil. Pada saat ini, suara Ling Ki terdengar, eh, tempat kecil seperti ini juga punya dunia alam semesta kecil. Aneh sekali. Long Chen, kalau ada kesempatan, mari kita masuk dan melihat-lihat. Keingintahuan seorang wanita adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh seorang pria, jadi Long Chen hanya bisa setuju. Si kecil, apakah kamu sudah melihat banyak dunia alam semesta kecil? Ling Ki mengedipkan matanya dan berkata, itu ada di mana-mana kita pergi. Kepercayaan diri Long Chen terpukul, dan dia tidak berani bertanya lagi. Di mata Long Chen, kota bela diri Roh adalah keberadaan yang sangat besar. Kekuatan di sini saling terkait, dan itu di luar imajinasinya. Adapun Ling Ki, dari mana dia berasal. Sementara Long Chen terkejut dengan latar belakang Ling Ki, Gan Lin mengira dia terkejut dengan alam surga. Oleh karena itu, dia menepuk bahu Long Chen dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, begitu kamu menerobos ke alam intifana, kamu akan dapat menemukan jiwa binatang buas sumber baru di alam surga. Pada saat itu, semua orang di bawah di akun Liu akan dapat membantu Anda. Setiap kali seorang pejuang binatang buas menerobos ke alam berikutnya, mereka akan mampu menyerap jiwa binatang buas baru dan mengubahnya menjadi jiwa binatang buas sumber mereka sendiri. Long Chen tahu tentang ini, tetapi Long Chen bukanlah seorang pejuang binatang buas, dan dia belum pernah menyerap jiwa binatang buas apapun sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia hendak menerobos ke alam intifana, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun dia tidak terburu-buru. Terima kasih, murid senior Gan. Aku pasti akan bekerja keras dan menerobos ke alam inti ilahi. Dengan buah evolusi dewa, asal dia berhasil menembus tingkat ke sembilan alam nadinaga, dia akan mampu menembus alam inti ilahi. Saat ini, Long Chen menghadapi dua tekanan. Yang satu adalah gereja suci darah merah, dan yang lainnya adalah keluarga Ling Wu. Kedua faktor ini mengharuskannya memiliki cukup kekuatan untuk menahan cobaan dan kesengsaraan. Jika alam surga benar-benar seperti yang dikatakan Gan Lin, dan ada banyak sekali binatang iblis di sana, maka aku akan mampu memolah darahku sendiri, dan kekuatanku pasti akan meroket. Juga, aku dapat menukar inti binatang buas dan jiwa binatang buas untuk poin kontribusi. Keluarga Ling Wu ini benar-benar tempat terbaik bagiku. Tepat pada saat itu, seorang pria muncul di luar pintu. 79. Ketika melihat pria ini, pupil Gan Lin mengecil. Dia berkata dengan acu tak acu, Feng Wu Tian, plat giyok identitas sudah sampai. Long Chen juga melihat ke arah pria yang tiba-tiba muncul di luar pintu. Pria ini berusia sekitar 20 tahun, mungkin bahkan lebih muda dari Gan Lin. Namun, kekuatannya tampaknya lebih kuat dari Gan Lin. Di bawah tatapan Long Chen dan yang lainnya, pria tampan bernama Feng Wu Tian ini berjalan ke aola pelatihan. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan lima pelat giyok identitas dan pergi. Ketika dia pergi, dia menatap Long Chen dengan tatapan dingin. Long Chen segera merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Hal ini membuatnya menghirup udara dingin. Setelah Feng Wu Tian pergi, Gan Lin bertanya dengan khawatir, Long Chen, kamu baik-baik saja. Long Chen menganggupkan kepalanya dan bertanya, Murid senior Gan, aku belum pernah bertemu Feng Wu Tian ini sebelumnya, mengapa dia tampak begitu bermusuhan padaku? Gan Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Feng Wu Tian adalah orang paling berbakat di bawah Dekan Liu. Dia berusia 19 tahun hari ini, dan dia sudah berada di puncak alam inti fanah. Aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum dia menerobos ke alam inti bumi. Sebaiknya jangan bermusuhan dengan orang seperti ini. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu, Huang Fei yang dulu mengikuti Feng Wu Tian kemana-mana, dan dia bisa dianggap sebagai pengikutnya. Hari ini, Dekan Liu menghukum Huang Fei yang karenamu, dan Feng Wu Tian ini memperlakukanmu. Garis hitam muncul di dahil Long Chen. Karena kuda yang diberikan lingking kepadanya, ia menjadi musuh Huang Xiang. Karena ia telah melukai Huang Xiang, Huang Fei yang tidak menginginkan apapun selain membunuhnya. Dan karena Huang Fei yang telah menerima hukuman, ia bahkan telah memprovokasi Feng Wu Tian, seorang jenius yang bahkan Long Chen tidak dapat menandinginya. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak dapat menahan rasa sakit kepala yang datang. Aku bahkan tidak bisa menghadapi Huang Fei yang, dan sekarang Feng Wu Tian ini telah muncul. Tatapan dingin di mata Feng Wu Tian saat dia pergi membuat Long Chen sangat tidak senang. Namun, dia tahu bahwa kekuatannya tidak lebih rendah dari Feng Wu Tian, dan hidupnya tidak ada apa-apanya di mata Feng Wu Tian. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Long Chen sekarang adalah bertahan. Tunggu sampai aku menjadi kuat. Selama kamu menyinggung ayah ini, ayah ini pasti akan memberimu pelajaran. Mata Long Chen memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan ketika dia memikirkan hal ini. Melihat ekspresi Long Chen, Gan Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu gegabuh. Jangan sebut Feng Wu Tian, kamu bahkan tidak sebanding dengan Huang Fei yang. Mereka semua adalah murid di Aken Liu, jadi sebaiknya kamu tidak berkonflik dengan mereka. Potensi Feng Wu Tian lebih besar darimu, dan di Aken Liu sangat menyukainya. Ketika saatnya tiba, di Aken Liu mungkin akan melumpuhkanmu secara pribadi. Jadi aku menyarankanmu untuk lebih patuh dan meminta maaf kepada mereka. Ini bukan hal yang mustahil, bagaimanapun juga, seorang pria harus tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Kata-kata Gan Lin bagaikan palu yang menghantam kepala Long Chen. Dia menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa demi keluarga Yang, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah bertahan. Melihat Long Chen baik-baik saja, Gan Lin tidak terlalu memikirkannya. Dia membagikan token Giyok identitas kepada setiap orang satu per satu, lalu berkata, ikuti metode yang baru saja saya jelaskan kepada Anda, dan cobalah token Giyok identitas ini. Long Chen menerima token Giyok yang berukuran sebesar telapak tangan. Ada ukiran aneh di bagian depan token Giyok, dan kata-kata, Long Chen, terukir di bagian belakang. Itu sangat indah. Long Chen memegang token Giyok dan menggunakan trukinya untuk merasakannya. Seperti yang diharapkan, sepotong informasi mengalir ke otaknya. Nama, Long Chen. Afiliasi, Klan Hijau Luar, Balai Kingyang. Kekuatan, Naga Vena Tahap 8. Tipe seniman bela diri, prajurit binatang. Jiwa binatang sumber tahap Naga Vena, binatang iblis tingkat 5 kuning, kadal darah bawah tanah. Asal, keluarga yang dari kota Bayang, Kabupaten Yuanling. Point kontribusi, 0. Data ini akan berubah sesuai dengan perubahan pribadi Anda sewaktu-waktu, Gan Lin menjelaskan. Baru saat itulah Long Chen memasukkan token Giyok identitas ke dalam tas kiangkunnya. Dengan tanda ini, dia resmi menjadi anggota keluarga Ling Wu. Pada titik ini, Gan Lin hampir selesai menjelaskan semua yang ingin disampaikannya. Ia menatap mereka dengan senyum tipis dan berkata, dalam 5 hari, kalian akan menerima misi pertama kalian. Misi ini sangat penting bagi kalian semua. Ketika saatnya tiba, kalian semua harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Apakah itu mendesak? Long Chen berpikir bahwa mereka harus beristirahat dan memulihkan diri. Bagaimanapun, mereka baru saja lolos seleksi, dan semua orang terluka sampai batas tertentu. Ambil contoh Long Chen. Pukulan Huang Fei yang telah membuatnya benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Sekarang dia duduk di sini, dia hanya memaksakan diri untuk bertahan. Gan Lin menganggup dan berkata, ini adalah ujian pertamamu, dan juga saatnya untuk menunjukkan kesetiaanmu kepada keluarga Ling Wu. Aku tahu kalian semua terluka, dan aku juga siap. Gan Lin mengeluarkan beberapa ramuan spiritual dari tas kian kunnya dan berkata, ini adalah rumput awan kuning tingkat tinggi. Rumput ini memiliki efek menyehatkan organ dalam dan menyembuhkan luka luar. Rumput ini cukup bagimu untuk pulih kekekuatan tempur puncakmu dalam 5 hari. Ini adalah hadiah pertama untukmu setelah kamu bergabung dengan klan. Dengan rumput awan ini, kekhawatiran Long Chen pun sirna. Ia mengambil rumput awan seperti yang lainnya dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Pada saat ini, Gan Lin mengeluarkan selembar perkamen dari tas kian kun miliknya dan berkata sambil tersenyum, setiap anggota klan akan menerima hadiah saat mereka bergabung dengan klan. Mereka adalah keterampilan tempur mistik rang tingkat rendah dan 10 keping di Fine Jade. Nanti aku akan memberikanmu di Fine Jade. Kamu dapat memilih satu keterampilan tempur dari daftar ini terlebih dahulu. Mengenai informasi spesifik tentang keterampilan tempur, kamu dapat bertanya kepadaku. Dengan itu, Gan Lin menyerahkan perkamen itu kepada salah satu anggota klan, lalu mengeluarkan 50 keping diok ilahi dari tas kian kun miliknya dan membagikannya kepada Long Chen dan yang lainnya. Kekayaan Long Chen saat ini hanya 11 keping diok ilahi. Biasanya, seorang kultifator yang baru saja memasuki alam inti fana tidak akan memiliki lebih dari 100 keping diok ilahi. Keluarga lingwu benar-benar murah hati. Rumput awan kuning bermutu tinggi, 10 potong diok ilahi, dan yang terpenting, keterampilan tempur tingkat mistik bermutu rendah. Long Chen diam-diam terkejut. Tak lama kemudian, dengan penjelasan Gan Lin, keempat anggota klan lainnya menemukan keterampilan tempur yang cocok. Perkamen itu kemudian diserahkan kepada Long Chen. Long Chen meliriknya dan menemukan bahwa nama-nama keterampilan tempur semuanya mengagumkan. Ada keterampilan tinju, keterampilan jari, keterampilan segel, keterampilan cakar, keterampilan kaki, dan bahkan keterampilan pedang. Di antara keterampilan tempur ofensif, aku memiliki tinju iblis pembakar yang tingkat mistik tingkat menengah. Jika aku mendapatkan keterampilan tempur ofensif tingkat mistik tingkat rendah lainnya, itu seharusnya tidak banyak berguna. Memikirkan hal ini, Long Chen melewatkan entry dan langsung menuju ke bawah. Akhirnya, ia menemukan keterampilan tempur gerakan yang disebut, Dragon Roaming Nin Heaven Steps. Long Chen bertanya, bagaimana dengan naga yang berkeliaran di langkah surga ke-9 ini? Long Chen sudah memiliki keterampilan pertempuran tingkat mistik menengah, jadi ketika dia memilih keterampilan pertempuran pergerakan, Gan Lin sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia tampak seolah-olah telah menduganya, di antara keterampilan pertempuran tingkat mistik rendah, langkah berenang naga 9 surga sangat terkenal. Dalam pertempuran, ketika kamu menggunakan langkah berenang naga 9 surga, tubuhmu akan seperti ular air di dalam air, cepat dan tidak menentu, sehingga sulit bagi musuh untuk melacakmu. Jika kamu menggunakannya dengan keterampilan pertempuran serangan yang kuat, itu pasti akan memiliki efek yang kuat. Tubuh roh binatangmu sangat kuat, sangat cocok untuk langkah berenang naga 9 surga. Melihat Gan Lin memberi penilaian yang tinggi pada langkah surga ke-9 penjelajahan naga ini, Long Chen segera mengambil keputusan dan berkata, kalau begitu aku akan memilihnya. Gan Lin senang untuk Long Chen karena dia dapat memilih sesuatu yang cocok untuknya. Sekarang setelah dia menjelaskan semua yang perlu dijelaskan dan memberikan semua yang perlu diberikan, Gan Lin berdiri, meregangkan pinggangnya, dan berkata, aku telah menyita terlalu banyak waktumu. Cepatlah kembali ke tempat tinggalmu untuk mengobati luka-lukamu dan membiasakan diri dengan teknik kultivasi barumu. Aku tinggal di distrik murid tingkat pertama Green Willow House. Jika kamu butuh sesuatu, kamu dapat menemukanku. Setelah itu, Gan Lin pergi tanpa ragu-ragu. Sisanya terburu-buru untuk kembali, jadi mereka hanya saling menyapa dan segera kembali ke kamar masing-masing. Orang biasa tidak dapat memasuki kamar para pengikut keluarga lingmu, tetapi pintu ini dapat dibuka dengan pelat giyok identitas. Membuka pintu, Long Chen melihat dekorasi yang indah dan elegan di dalamnya, dan matanya terbelalak. Kota lingmu ini memang kaya akan sumber daya. Itu hanya tempat untuk murid tingkat empat, tetapi sangat mewah. Begitu pintu tertutup, Lingki langsung terbang keluar dari pedang Lingki. Melihat ruangan yang seperti giyok, dia langsung tersenyum dan berjalan berkeliling. Akhirnya, dia berbaring dengan nyaman di tempat tidur dan berkata, akhirnya, aku melihat tempat yang sedikit membuatku puas. Mulai sekarang, ini wilayahku. Long Chen menggoda, si kecil, kamu seharusnya menjadi tempatku, kan? Tidakkah menurutmu agak tidak pantas bagi seorang pria dan seorang wanita untuk tidur di ranjang yang sama? Lingki segera melompat dan menatap Long Chen dengan marah. Dia memarahi, dasar mesum, teruslah bermimpi. Aku tidak mau tidur denganmu. Mulai sekarang, aku akan tidur di tempat tidur, dan kamu akan tidur di lantai. Long Chen tertawa datar dan mengabaikannya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menemukan bahwa sebenarnya ada ruang bawah tanah di dalamnya. Tata letak ruang bawah tanah ini sebenarnya adalah ruang latihan. Setelah Long Chen datang ke sini, dia duduk di salah satu sajadah dan berkata kepada Lingki, yang masih bermain dengan gembira di atasnya, Hei, kamu bermainlah di sana. Aku akan menyembuhkan diri. Sejujurnya, pukulan yang diberikan Huang Fei yang kepada Long Chen hari ini telah menyebabkan organ dalamnya bergeser. Jika bukan karena kegigihannya yang luar biasa, Long Chen tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Dan Gan Lin juga melihat bahwa dia memiliki kegigihan seperti itu, jadi dia semakin memujinya. Mengambil rumput awan, Long Chen memeriksanya sebentar dan menemukan bahwa aroma obat rumput awan jauh lebih kuat daripada ginseng setan gunung. Tidak heran kalau itu adalah obat tingkat kuning tinggi. Setelah menghancurkan rumput awan dan menelannya, aliran energi dingin segera menyehatkan tubuhnya. Long Chen diam-diam mengedarkan ki sejatinya, memungkinkannya bekerja sama dengan kekuatan obat rumput awan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Long Chen menemukan bahwa kemampuan pemulihan tubuhnya sangat kuat. Luka yang biasanya memerlukan waktu lima hari untuk sembuh, dapat disembuhkan hanya dalam satu hari. Membuka matanya, mata Long Chen dipenuhi dengan cahaya dingin. Huang Fei Yang, pukulan hari ini, aku akan mengembalikannya padamu suatu hari nanti. Meski ada kesenjangan, itu bukan sesuatu yang tidak dapat ditutupi. Tunggu sampai aku berhasil menembus alam intifana, baru aku gabungkan dengan tinju pembakar matahari iblis dan transformasi jiwa naga. Long Chen tahu bahwa Huang Fei Yang membencinya sampai ke akar-akarnya. Keduanya berada di rumah willow hijau ini. Jika Long Chen tidak membunuhnya, maka suatu hari dia akan membunuh Long Chen. Malam pun tiba. Saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Mata Lingqi menunjukkan ekspresi jijik, dan dia berkata, wanita abaw itu yang mencarimu. Yang mana, Long Chen tidak mengerti mengapa wajah Lingqi begitu jelek. Itu kan ulah liu tempoh hari, datang ke sini tengah malam, benar-benar tidak tahu malu. 80. Mendengar kata-kata Lingqi, Long Chen akhirnya ingat siapa orang itu. Ketika Lingqi kembali ke pedang Lingqi dengan suasana hati yang cemberut, Long Chen dengan patuh membuka pintu, dan wajahnya langsung dipenuhi dengan keheranan. Di bawah sinar rembulan, Liulan mengenakan gaun muslin hitam, yang samar-samar memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. Sepasang mata berair menatap Long Chen dengan tatapan genit, menyebabkan mulut Long Chen mengering. Dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi seorang pemuda yang tidak bersalah di depan pihak lain, jadi dia berpura-pura lamban dan bertanya dengan Linglung, Tuan. Tuan, dia ken. Melihat kebodohan Long Chen, Liulan terkikik dan berkata dengan cara yang sangat menggoda, Long Chen. Apa? Aku tidak diperbolehkan masuk. Itu tidak nyaman, kata Long Chen, tetapi hatinya tidak bersungguh-sungguh. Liulan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia mengulurkan lengannya yang halus dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, mendorong Long Chen masuk. Kemudian, dengan suara keras, dia menutup pintu dan menatap Long Chen dengan matanya yang indah. Melihat ekspresi bingung Long Chen, Liulan akhirnya terhibur olehnya. Dia berbaring di kursi malas dan menatap Long Chen sambil tersenyum. Lekup tubuhnya yang terekspos membuat mata Long Chen menatap lurus ke arahnya. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Alasan utama aku datang ke sini malam ini adalah agar kau bisa mengenalku. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku sudah pernah ke kamar keempat lainnya, itu sebabnya sudah sangat terlambat saat giliranmu. Long Chen berpura-pura bersikap murni sambil diam-diam mengamati kecantikan Montok ini. Sebagai seorang diaken, kekuatan gadis ini pasti berada di puncak alam inti bumi. Alasan mengapa Huang Fei yang begitu takut padanya pasti karena dia sangat kuat. Aku tidak bisa tertipu oleh penampilannya saat ini. Long Chen diam-diam memikirkan hal-hal ini, tetapi dia masih berkata, aku bertanya-tanya mengapa Tuan Diakon mencariku. Aku hanya ingin mengenalmu. Selain itu, apakah kamu punya musuh yang perlu kamu hadapi? Mata Long Chen membelalak. Itulah sebabnya dia datang ke keluarga Ling Wu. Pada siang hari, Long Chen melihat bahwa Gan Lin tidak memberitahunya, jadi dia tidak terburu-buru untuk bertanya. Tampaknya apa yang dikatakan Chen Xiongzu dan Chen Xiongzu benar. Keluarga Ling Wu memang memiliki banyak kekuatan. Bahkan jika itu adalah seseorang dari klan lain, mereka masih dapat membantu mereka membersihkan musuh-musuh mereka. Setelah ragu sejenak, di bawah tatapan menawan Liulan, Long Chen berkata, ada, Gereja Suci Darah Merah. Mendengar nama Sekte Darah Merah, Liulan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, bagaimana kalian bisa menjadi musuh Sekte Darah Merah. Mendengar bahwa Liulan mengetahui keberadaan Gereja Darah Merah, Long Chen sangat gembira. Namun, dia masih sangat berhati-hati saat berkata, salah satu pelindung Gereja Darah Merah pergi ke kota Baiyang dan ingin bersekutu dengan keluarga Bai untuk memusnahkan keluarga Yangku. Aku membunuh pelindung itu, jadi jika Gereja Darah Merah tahu bahwa aku membunuhnya, keluarga yang akan tamat. Jadi itu sebabnya kau datang ke keluarga Ling Wu. Liulan segera melihat niatnya. Long Chen mengangguk. Aku ingin tahu apakah keluarga Ling Wu dapat membantuku. Long Chen menatap Liulan dengan penuh harap. Liulan tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya, kamu adalah murid tingkat 4 sekarang, dan kamu perlu menggunakan prajurit inti bumi untuk membersihkan musuh-musuhmu. Itu sudah melebihi batas. Selain itu, poin kontribusimu dan nilai potensial yang telah kuberikan kepadamu tidak cukup bagi keluarga Ling Wu untuk membantumu membersihkan Gereja Darah Merah. Jadi, wajah Long Chen langsung menjadi gelap. Melihat wanita yang menggoda ini, Long Chen tidak bisa merasa senang. Melebihi batas, keluarga Ling Wu masih memiliki potensi yang berharga. Aku menggunakan keterampilan tempur kelas mistik menengah di hadapan mereka, tetapi potensi yang kuterima tidak cukup untuk menghadapi Gereja Darah Merah. Kelangsungan hidup keluarga yang adalah hal yang paling dipedulikan Long Chen saat ini. Dia tidak bisa menghadapi Gereja Darah Merah sendirian, jadi dia hanya bisa meminta bantuan dari keluarga Ling Wu. Namun, jelas, dia tidak memiliki kekuatan untuk meminta keluarga Ling Wu bergerak. Liulan berdiri dari kursi dan perlahan mendekati Long Chen. Seketika, aroma yang memabukan tercium ke arah Long Chen. Saat Long Chen mengangkat kepalanya, Liulan sudah setengah meter darinya. Dadanya yang seputih salju berada tepat di depan mata Long Chen, sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Mata Long Chen terasa panas, lalu rasa sakit di telinganya membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin. Long Chen tahu bahwa bibinya marah, dan akibatnya akan mengerikan. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap Liulan lagi. Melihat ekspresi Long Chen, Liulan tidak bisa menahan tawa. Anak baru ini sebenarnya seorang pria sejati. Sungguh menarik. Namun, keluarga Ling Wu yang kejam ini bukanlah tempat yang bisa ditinggali anak-anak yang konyol. Hari ini, izinkan aku mengajarimu apa itu kekejaman. Dia berpikir seperti ini dan berkata dengan tenang, Long Chen, jika kamu ingin keluarga Ling Wu membantumu, maka izinkan aku memberimu beberapa saran. Pangkat murid, poin kontribusi, dan nilai potensial semuanya sangat penting. Dengan penampilanmu saat ini, aku tidak dapat melihat di mana potensimu, jadi izinkan aku mengingatkanmu bahwa jika kamu ingin menonjol, kamu perlu bekerja keras. Keluarga Ling Wu tidak membutuhkan sampah. Meskipun nada bicara Liulan sangat dingin, Long Chen bisa mendengar ketegasan dan ketegasan keluarga Ling Wu, bahkan berdarah dingin. Segala sesuatu di sini adalah transaksi. Jika Anda ingin keluarga melakukan sesuatu untuk Anda, caranya sangat mudah. Keluarkan poin kontribusi atau potensi Anda. Jika menurutmu potensiku tidak cukup, maka aku akan menunjukkan kepadamu di mana potensiku. Long Chen sudah tahu bahwa tidak ada hal baik seperti itu di dunia ini, juga tidak ada hal yang dapat dilakukan dengan mudah. Karena tidak cukup bagi keluarga Ling Wu untuk bergerak melawan gereja suci darah merah, Long Chen masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat berhasil. Sambil menepuk bahu Long Chen, mata Liulan bertemu dengan mata Long Chen. Suaranya seperti seekor semut yang merayap ke telinga Long Chen. Long Chen, di keluarga Ling Wu, kamu hanya perlu mengingat satu hal, dan itu adalah kekuatan inti. Jika kau dapat menunjukkan kekuatan intimu, maka uang, teknik kultivasi, kramuan, senjata, dan bahkan wanita, semuanya akan menjadi milikmu. Ketika dia menyebut wanita, Liulan mengeluarkan napas harum yang berhembus ke wajah Long Chen, langsung membuat Long Chen kecil gelisah. Namun, rasa sakit di telinganya segera membuat Long Chen terbangun. Pada saat ini, Long Chen akhirnya mengerti betapa pahitnya pertemuan dengan Ling Qi. Namun, kekuatan inti adalah sesuatu yang telah dihafal Long Chen. Santai! Liulan melihat bahwa pemula kecil ini tidak punya nyali dan tidak berminat untuk menggodanya. Dia mundur beberapa langkah dan menyisir rambutnya sebelum berkata, keluarga Ling Wu memiliki jaringan informasi yang kuat. Aku akan membantumu memperhatikan pergerakan Gereja Suci Darah Merah. Jika ada berita, aku akan memberitahumu. Meskipun dia tidak dapat membantunya membasmi Gereja Suci Darah Merah, ini masih tidak buruk. Long Chen merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya, jadi dia berkata, kalau begitu bocah kecil ini akan berterima kasih kepada Tuan Diakon. Liulan menganggup dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, dia menoleh ke arah Long Chen dan tersenyum manis. Long Chen kecil, dalam lima hari, kamu harus melakukan yang terbaik untuk misi pertamamu. Mengenai kinerjamu, keluarga akan memberimu penilaian yang tepat. Tepat saat Liulan pergi, Ling Qi menyerbu keluar dari pedang Ling Qi. Matanya menatap Long Chen sambil cemberut dengan marah, tampak seperti ingin memakan Long Chen. Long Chen tersenyum malu dan berkata, tentang itu, aku ingin melihat langkah penjelajahan naga sembilan surga. Ling Qi melotot marah padanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Long Chen dengan cepat menyelinap ke ruang bawah tanah dan menepuk dadanya sambil berpikir, aku hanya meliriknya sebentar, tapi gadis kecil ini benar-benar marah. Dia terlalu menakutkan. Melihat Long Chen dengan cepat menghilang, Ling Qi mendengus. Tubuhnya yang seukuran saku mendarat di tempat tidur miliknya. Dia menundukkan kepalanya, dan matanya, yang awalnya dipenuhi dengan kemarahan, tiba-tiba menjadi sangat linglung. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai tempat tidur, tetapi tidak lagi memiliki perasaan yang sama seperti sebelumnya. Indra Prabajiwa masih satu tingkat lebih rendah daripada tubuh. Keluhan yang tak berujung membuncah di hatinya. Ling Qi masih ingin menangis. Dia melihat ke arah Long Chen dan bergumam, seperti yang diduga, dia masih menyukai seorang gadis bertubuh. Itu benar, jika aku seperti ini, aku bahkan bukan manusia. Aku tidak bisa memberinya apapun. Sambil menggertakkan giginya, Ling Qi kebingungan untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia mendesah dan dengan hati-hati memikirkan kembali apa yang telah terjadi padanya dalam kurun waktu ini. Dengan keadaanku saat ini, tidak peduli apakah aku hidup atau mati, aku tidak akan mendapatkan hasil apapun dengannya. Sebaiknya aku tidak membiarkan imajinasiku menjadi liar. Dia juga memiliki hidupnya sendiri, dan aku tidak bisa membatasinya lagi. Berada di sisinya dan mampu melindunginya beberapa kali lagi, perasaan seperti ini sebenarnya cukup bagus. Ling Qi mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit seperti salju, ayah, ibu, kalian harus melindungiku. Aku benar-benar ingin bertemu kalian lagi. Kalau teringat ayah dan ibunya, kalau saja dia masih punya air mata, air mata itu pasti akan mengalir di pelupuk matanya saat ini. Si kecil, lihatlah ekspresimu yang konyol dan penuh kebencian. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Ceritakan padaku tentang hal itu. Long Chen tiba-tiba muncul di samping tempat tidur, bersandar ke dinding dan menatapnya sambil tersenyum. Melihat ekspresinya yang lucu, suasana hati Ling Qi yang tertekan langsung menghilang. Dia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri dan dengan cepat mengubah ekspresinya. Dengan gugup, dia melotot tajam ke arah Long Chen dan berkata dengan keras, Enyahlah, kau orang jahat. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Long Chen duduk di tepi tempat tidur. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi dewasa. Ekspresinya serius dan penuh kasih sayang. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di depan Ling Qi dan berkata dengan nada serius, Sentuhkan jarimu ke jariku. Apa? Ling Qi tidak tahu apa yang sedang dilakukannya dan menatapnya dengan curiga. Sentuh itu untukku. Melihat Long Chen menjadi serius, Ling Qi mendengus. Dia mengulurkan jarinya yang kecil namun bening dan dengan lembut meletakkannya di jari telunjuk Long Chen. Kemudian dia segera menariknya kembali dan membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Long Chen. Penampilannya yang imut tidak membuat Long Chen tertawa. Dia tiba-tiba bertanya, Apakah kamu merasakan kehangatan tubuhku? Long Chen tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Ling Qi tertegun, lalu menganggup kosong. Long Chen tersenyum dan menarik jarinya. Ia berkata, Aku punya keinginan. Aku ingin membantumu memulihkan tubuhmu. Katakan padaku bagaimana melakukannya. Aku juga ingin kau merasakan kehangatan ini. Ekspresi serius Long Chen dan kata-katanya terukir kuat di pikiran Ling Qi. Hal itu tiba-tiba membuatnya merasa sedikit kehilangan arah. Ia tahu bahwa lelaki itu pasti melihat ekspresi kecewanya. Kalau tidak, lelaki itu tidak akan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu. Ling Qi begitu tersentuh hingga dia hampir menangis lagi. Katakan padaku dengan cepat, jangan buang-buang waktu. Melihat ekspresi Long Chen yang galak, Ling Qi buru-buru berkata, Selama ada buah abadi sembilan surga, aku bisa pulih. Mendengar hal ini ternyata bisa terwujud, Long Chen pun sangat gembira dan buru-buru bertanya, di mana aku bisa mendapatkan buah abadi sembilan surga ini. Ling Qi menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Bahkan jika kamu menjadi yang terkuat di kota Yuanling, kamu tidak akan bisa menyentuhnya. Identitas Ling Qi misterius. Long Chen sudah lama menduga bahwa dia akan membutuhkan barang tingkat tinggi seperti itu. Setelah hening sejenak, dia tersenyum tipis dan berkata, Ling Qi, aku akan pergi ke Liga Bisnis Cahaya pagi besok dan mencarikanmu obat untuk menyehatkan jiwamu.